Aula kemajuan diselimuti oleh formasi mistis. Di sini, seolah-olah seseorang berada di langit berbintang yang tak terbatas di alam semesta. Suasananya tenang dan misterius. Seseorang dapat dengan jelas melihat semua bintang berputar dengan lembut di sekelilingnya. Seseorang juga dapat melihat sebuah bintang menyala secara bertahap. Dari waktu ke waktu, seseorang bahkan bisa melihat meteor melesat melintasi langit. Seseorang bahkan dapat melihat sebuah bintang dilahirkan. Ketika Muyu pertama kali datang ke Advancement Hall, dia juga kagum dengan formasi star array yang mistis di sini. Tapi sekarang dia melihat formasi array bintang di langit lagi, dia merasa itu sangat sederhana. Dia bahkan dapat dengan mudah menghancurkan formasi array bintang ini, atau bahkan membuat beberapa perubahan agar bersinar lebih terang. Namun saat ini, dia bukan satu-satunya yang berada di Aula Kemajuan. Pada titik tertentu, Guru Lu telah memanggil semua murid Song Tian ke Aula Kemajuan, seolah-olah ingin mengumumkan sesuatu. Muyu bukan lagi murid Song Tian, jadi dia tidak perlu datang ke sini. Ketika Muyu masuk, Tuan Lu adalah orang pertama yang melihatnya, dan dia segera menghentikan pidatonya. Semua murid Song Tian juga menoleh untuk melihat Muyu. Itu Feng Mu, apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia murid Sian Tian sekarang? Kenapa dia masih di sini? Saya mendengarnya beberapa waktu lalu, dia diterima oleh pendiri Sekte Arai Surgawi dan pergi ke hutan terlarang. Dia pergi ke hutan terlarang. Surga, semoga beruntung. Bisikan menyebar di antara murid-murid Song Tian, dan semua orang membicarakan kedatangan Muyu. Saat Luo Fei Long dan Ji Wen Kei melihat Muyu, wajah mereka menjadi gelap. Sejak Mo Ziming dari Sekte Segel gagal membunuh Muyu, mereka tidak menemukan kesempatan lain untuk melakukan apapun terhadap Muyu. Namun, Luo Fei Long dan Ji Wen Kei tidak berkecil hati, karena mereka memahami bahwa hanya dengan Feng Mu, mustahil membalikkan keadaan. Kehancuran Sekte Arai tidak bisa diubah. Setelah Sekte Segel mengambil alih Sekte Arai, Feng Mu juga akan mati. Feng Mu, kamu datang pada waktu yang tepat. Semuanya, bergembiralah. Belajarlah dari Feng Mu. Kali ini, Feng Mu telah memutuskan untuk mewakili Sekte Arai kami dalam kompetisi formasi Arai. Sikapnya yang tak kenal takut adalah kekurangan kalian semua. Feng Mu adalah orang terakhir yang bergabung, tapi dia jauh lebih kuat dari kalian semua. Kalian semua harus berusaha sebaik mungkin di kompetisi jimat tiga hari kemudian. Terlepas dari apakah Anda berpartisipasi dalam kompetisi jimat atau tidak, semangat fraksi Arai tidak bisa hilang. Anda tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun di depan talismen Grandmaster. Apakah kamu mengerti? Tuan Lu berkata kepada semua orang dengan suara yang jelas. Ya, murid ini akan mengingat hal ini. Setelah semua murid mendengar kata-kata Guru Lu, mereka merasakan ledakan keterkejutan. Banyak orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Feng Mu ingin berpartisipasi dalam kompetisi jimat antar murid siantian. Meskipun saya akui dia sangat berbakat, dia hanya berada pada level kultifasi periode jindan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan murid Conate dari Sekte Jimat? Tepat, tiga murid realem bawaan dari Sekte Jimat semuanya ada di papan peringkat abadi tertinggi. Mereka semua berada pada tahap keluar tubuh. Bisakah budidaya Feng Mu pada periode jindan dibandingkan dengan dia? Semua orang merasa Feng Mu benar-benar sudah gila. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak ada bedanya dengan melempar telur ke arah talismen Grandmaster ketika dia masih berada di tahap inti emas. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah Feng Mu mencari kematian? Tenang, Feng Mu berpartisipasi dalam kompetisi jimat antar murid siantian. Yang terpenting bukanlah menang atau kalah, tapi semangat untuk menantang yang kuat. Apa yang kamu bicarakan? Jika Anda tidak tega menantang yang kuat, bagaimana Anda bisa melangkah lebih jauh dalam arah dao? Tuan Lu menegur. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka semua diam-diam menatap Muyu, wajah mereka penuh keraguan. Bagi mereka, Feng Mu hanya berusaha pamer. Guru Lu bertanya dengan lembut, Feng Mu, hari ini saya mengumpulkan semua murid zongtian untuk memberitahu mereka apa yang harus diperhatikan dalam kompetisi jimat tiga hari kemudian. Bisnis apa yang kamu punya di sini? Muyu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sekte jimat telah mengirim total 57 mata-mata setingkat murid zongtian, dan 16 di antaranya telah menjadi master arah zongtian. Dengan kata lain, 41 dari 300 lebih murid zongtian yang hadir adalah mata-mata. Jika dia bisa membuat arah jiwa besar di sini, dan mengendalikan semua murid zongtian, bukankah dia bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan? Luo Fei Long dan Ji Wenkai sama-sama memiliki jimat penakluk dewa di tubuh mereka, sehingga mereka tidak dapat dikendalikan. Pada saat itu, akan baik-baik saja selama dia tidak mengendalikannya. Membalas guru, murid ini ada di sini untuk meminta nasihat guru. Mu Yu ingin membuat arah jiwa yang besar, tetapi dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat melakukannya. Dia harus bergantung pada kultivasi guru lu untuk melakukannya. Ketika Tuan Lu mendengar bahwa Mu Yu sedang mencarinya, dia langsung menjadi serius. Jelas, menurut pendapatnya, masalah Mu Yu jauh lebih penting daripada murid-murid zongtian ini. Oleh karena itu, dia menoleh ke semua murid zongtian dan berkata, kalian semua bisa kembali dulu. Luo Fei Long, Ji Wen Kai dan Cheng Zuo, kalian bertiga harus mempersiapkan diri dalam beberapa hari ke depan, dan mencoba mengalahkan orang-orang sekte jimat di kompetisi arai jimat. Luo Fei Long, Ji Wen Kai dan Cheng Zuo, sama seperti kompetisi arai jimat tahun lalu, tahun ini terdiri dari tiga orang yang sama. Dengan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai di sini, bagaimana fraksi arai bisa memenangkan kompetisi arai jimat? Cheng Zuo memandang Mu Yu dengan ekspresi aneh, lalu memandang Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Dia tahu bahwa Mu Yu tidak sederhana, dan dia juga tahu bahwa Luo Fei Long dan Ji Wen Kai adalah mata-mata dari sekte jimat. Namun, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Mu Yu. Tapi dia hanyalah murid zongtian yang lemah, dan tidak bisa membantu banyak. Ya, murid ini akan pergi. Semua murid zongtian dengan cepat pergi satu demi satu, hanya menyisakan guru Lu dan Mu Yu di aula kemajuan. Di langit berbintang, tablet arai terakhir masih berdiri dengan gagah, sementara dua lainnya hancur. Feng Mu, kenapa kamu mencariku? Tuan Lu bertanya. Mu Yu merenung untuk waktu yang lama. Dia telah memutuskan untuk memberitahu guru Lu tentang mata-mata dari sekte jimat, jadi dia berkata, membalas guru Lu, murid ini datang ke sini untuk memberitahu guru Lu beberapa berita penting. Mu Yu memberitahu guru Lu tentang mata-mata di antara murid zongtian dari fraksi arai, dan juga tentang dua mata-mata di antara master arai siantian. Suaranya sangat tenang, tetapi hati Tuan Lu sedang kacau dan dia sangat terkejut. Feng Mu, apakah ini benar? Anda tidak boleh bercanda tentang masalah ini. Tuan Lu mengerutkan kening, tidak mempercayai kata-kata Mu Yu. Karena kata-kata Mu Yu terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin tidak ada pergerakan dari sekte jimat ketika ada begitu banyak mata-mata? Tuan Lu, jika saya berani bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas murid-murid baru zongtian ketika mereka memasuki sekte? Mu Yu bertanya. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu lulus ujian gerbang arai. Masalah ini tidak bisa dipalsukan. Sekte telah mengatur master arai zongtian khusus untuk menangani masalah ini, kata master Lu. Tetapi apakah ada di antara kalian yang tahu bahwa aku melewati heksagram ke-8 di gerbang arai? Mu Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia bisa menyelinap masuk dengan mudah, tidak akan sulit bagi mata-mata dari sekte jimat untuk menyelinap masuk. Apa, Anda melewati heksagram ke-8? Bagaimana mungkin, selain master arai surgawi, tidak ada orang lain yang telah melewati heksagram ke-8? Anda, mata guru Lu membelalak. Tapi itu tidak benar. Jika seseorang melewati heksagram ke-6, kita semua, master arai zongtian akan mengetahuinya. Ini masalah besar, dan gerbang arai akan mengingatkan semua orang. Saya memilih untuk memberikan heksagram saat menghadapi kematian. Siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Mu Yu bertanya dengan tenang. Berikan heksagram saat menghadapi kematian. Anda memilih gerbang kehidupan dan gerbang kematian secara bersamaan. Tuan Lu menghirup udara dingin. Dia menatap Mu Yu dengan kaget. Lalu kenapa kamu tidak melanjutkan? Melewati heksagram ke-8 menghabiskan terlalu banyak energiku, jadi aku tidak terlalu memikirkannya saat itu dan tidak melanjutkannya, kata Mu Yu dengan santai. Bukan karena dia tidak punya tenaga untuk melanjutkan, tapi dia tidak punya niat untuk melanjutkan. Astaga, tidak heran Anda dihargai oleh Patriark. Anda tidak hanya mencapai delapan langkah menuju surga, tetapi Anda juga melewati heksagram ke-8 seperti Patriark. Tuan Lu berseru. Biasanya, Master Arai Siantian hanya peduli pada budidaya murid Siantian dan tidak terlalu peduli dengan murid Zongtian. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak mengetahui bahwa seseorang telah memilih untuk memberikan heksagram saat menghadapi kematian. Untungnya, orang ini adalah Mu Yu. Jika itu adalah murid baru lainnya, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, mereka mungkin tidak akan pernah bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di bawah tangan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Mereka akan dibunuh dalam buayan. Apa menurutmu tidak ada murid Siantian di Sekte Arai selama 10 tahun karena tidak ada penerusnya? Anda salah. Saya pikir setiap kali seseorang melewati heksagram ke-5 dan ingin melewati heksagram ke-6, mereka akan dihentikan oleh mata-mata dari Sekte Jimat. Mereka hanya akan membiarkan mereka menjadi murid Zongtian dan kemudian secara diam-diam menjebak mereka, secara langsung mengakhiri pencapaian mereka di Arai Dao. Mu Yu berkata dengan suara yang dalam. Setiap tahun, banyak orang datang ke Sekte Arai untuk berpartisipasi dalam penilaian Sekte Arai. Tidak mungkin tidak ada murid Siantian. Alasan utamanya adalah para Master Arai Siantian ini lalai dalam pengelolaan penilaian Sekte Arai. Jika tidak ada yang melewati heksagram ke-6, mereka tidak akan khawatir. Ini memberi mata-mata dari Sekte Jimat kesempatan untuk memanfaatkannya. Saat itu, Mu Yu baru menembus 4 trigram. Jadi, dia tidak melanjutkan. Oleh karena itu, dia tidak menarik perhatian Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Jika dia terus menerobos, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai akan datang mencarinya. Wajah Tuan Lu memerah setelah mendengar kata-kata Mu Yu. Dia takut kegagalan Sekte Arai dalam 10 tahun terakhir bukan karena mereka tidak dapat merekrut murid Siantian, tetapi karena mereka telah melewatkan kesempatan untuk merekrut murid Siantian karena mata-mata dari Sekte Jimat. Jika mereka secara pribadi dapat mengawasi penilaian Sekte Arai, Sekte Arai tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu saat ini. Bahkan satu-satunya murid Siantian mereka adalah mata-mata dari Sekte Jimat. Menurut frekuensi perekrutan dua murid Siantian setahun, setidaknya 20 murid Siantian dijebak oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, menyebabkan mereka menjadi orang biasa. Ini merupakan kerugian yang sangat besar bukan? Kata-kata Mu Yu sangat kasar, tapi itulah kebenarannya. Kemunculan dua murid Siantian setahun hanyalah perkiraan konservatif. Tuan Lu tampak sangat tertekan. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Ternyata inilah alasan mengapa tidak ada murid Siantian di Sekte Arai selama bertahun-tahun. Master Arai Siantian ini biasanya hanya peduli untuk berurusan dengan Sekte lain, tetapi mengabaikan situasi murid-murid mereka. Ini merupakan kelalaian yang serius terhadap tugas. Saya mungkin mempercayai Anda ketika Anda mengatakan bahwa Luo Fei Long dan Ji Wen Kai adalah mata-mata dari Sekte Jimat. Bagaimanapun, apa yang mereka lakukan tidak benar. Tapi bagaimana Mu Cheng Hong dan Situ Yang Tian bisa menjadi mata-mata? Meskipun Situ Yang Tian dan saya tidak akur, saya sangat mengenal karakternya. Dia tidak bisa menjadi mata-mata dari Sekte Jimat. Guru Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, dan Mu Cheng Hong, dia satu-satunya murid Siantian dari Sekte Arai kita. Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata dari Sekte Jimat? Tuan Lu masih ingin meraih pukulan terakhir. Mu Yu sudah menduga bahwa Tuan Lu tidak akan mempercayainya begitu saja. Terlalu keterlaluan untuk mengatakan bahwa ada mata-mata, apalagi itu melibatkan Master Arai Siantian dan murid Siantian. Sakit kepala terbesar Mu Yu adalah dia tidak punya bukti. Tetapi pada saat ini, dengan sampul Arai Heavenly Dao, bukti tampaknya tidak begitu penting. Dalam Arai Heavenly Dao, kata-kata dari Arai Heavenly Dao mewakili otoritas tertinggi dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Tuan Leluhur menyuruhku untuk meminta bantuanmu. Itu sebabnya dia memberiku token Leluhur ini. Mu Yu mengeluarkan token Leluhur dan aura agung menyapu lagi, membuat jantung Tuan Lu berdebar dan membuatnya semakin percaya padanya. Melihat token Leluhur itu seperti melihat Arai Heavenly Dao. Kata-kata Mu Yu mewakili kehendak Arai Heavenly Dao, jadi Tuan Lu tidak berani mempertanyakannya. Guru Lu mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, pertama-tama kita akan membentuk formasi jiwa di aula kemajuan dan mencari semua mata-mata murid puncak-puncak. Lalu kita akan tahu apakah Mu Cheng Hong dan Situ Yang Tian adalah mata-mata. Namun, jika Anda ingin mengendalikan semua murid Chulmination sekaligus, Anda memerlukan soulwood yang banyak. Di mana Anda akan mendapatkannya? Jika memang karena kelalaian mereka dalam menjalankan tugas sehingga Arai Heavenly Dao tidak memiliki penerus, maka dia harus menemukan cara untuk menebusnya. Membasmi Hama adalah prioritas utama. Mu Yu tersenyum tipis. Itu bukan masalah. Formasi jiwa adalah arai yang sangat rumit, karena terlalu banyak orang yang dibutuhkan untuk mengendalikannya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai arai gerakan. Aula kemajuan adalah tempat semua murid kulminasi berkumpul, dan itu adalah tempat paling nyaman untuk mengatur formasi jiwa, memastikan bahwa semua murid kulminasi akan berada di bawah kendali Mu Yu. Mu Yu datang ke olah kemajuan untuk tablet arai ketiga, tetapi setelah dia menemukan cara untuk mengendalikan murid-murid puncaknya, dia memilih untuk menunda masalah tablet arai. Tidak peduli apa yang ingin dikatakan Mu Cheng Hong padanya, itu tidak sepenting mencari semua mata-mata. Formasi jiwa sangat rumit, dan tidak seperti jimat jiwa yang digunakan oleh Grandmaster Jimat Mo Ziming, yang memiliki batas waktu. Jimat jiwa dapat dikendalikan selama sekitar 4 jam, setelah itu efeknya akan hilang. Namun, formasi jiwa berbeda. Selama seseorang memasuki formasi jiwa, mereka akan dicetak dengan segel arai, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan dikendalikan. Selama formasi jiwa tidak dihancurkan, mereka tidak akan bisa lepas dari kendali. Formasi arai yang mengerikan itu bertentangan dengan semua logika, dan terdaftar sebagai arai terlarang oleh fraksi arai, dan tidak diizinkan untuk digunakan. Formasi jiwa yang diketahui Master Lu juga memiliki kelemahan dalam batas waktu yang singkat, dan formasi jiwa yang sempurna hanya diketahui oleh arai Heavenly Dao dan Mu Yu. Mu Yu tidak akan menampilkan formasi jiwa yang sempurna. Dengan bantuan Guru Lu, arai Rune menyebar ke seluruh Advancement Hall, namun formasi arai ini cacat dan tidak lengkap. Mu Yu telah berjanji pada arai Heavenly Dao bahwa dia tidak akan menampilkan formasi jiwa yang lengkap, kalau-kalau itu jatuh ke tangan tiga istana surgawi. Selama Mu Yu menemukan mata-mata itu, dia tidak perlu bergantung pada formasi arai ini, dan diam-diam bisa menempatkan kayu jiwa di tubuh mereka untuk mengendalikan mereka. Adapun apakah Sol Wood akan menyedot nyawa mereka atau tidak, Mu Yu tidak ingin mempertimbangkannya. Melawan mata-mata, tidak perlu berhati lembut. Menyiapkan formasi jiwa membutuhkan waktu hampir satu hari bagi Guru Lu dan Mu Yu, sebelum Guru Lu sekali lagi mengumpulkan semua murid puncak dan Master Arai ke Aula Kemajuan. 452. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai keduanya diusir oleh Tuan Lu. Karena jimat penakluk dewa di dalam tubuh mereka, mereka tidak dapat dikendalikan. Ketika para murid Zhong Tian dan Master Arai Zhong Tian tiba di Aula Kemajuan, mereka semua sedikit bingung, karena Guru Lu telah menjelaskan banyak hal kemarin, dan mereka tidak mengerti mengapa dia mengumpulkan semua orang lagi. Selain Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, apakah semua orang ada di sini? Guru Lu mengalihkan pandangannya ke seluruh murid Zhong Tian dan Master Arai Zhong Tian, menghitung jumlah orang yang lewat. Tuan Lu, bolehkah saya bertanya hal penting apa yang Anda kumpulkan di sini hari ini? Song Qing Yu mau tidak mau bertanya. Biasanya, Master Arai Zhong Tian tidak perlu datang ke sini, jadi dia tidak mengerti mengapa mereka harus berada di sini hari ini. Guru Lu memberi isyarat agar dia diam, lalu berkata, alasan saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini tentu saja untuk kompetisi formasi Arai dalam dua hari. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dengan semua orang. Mata semua orang tertuju pada Tuan Lu, menunggu dia melanjutkan. Namun Tuan Lu tidak berbicara saat ini, malah tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Tuan Lu, aku harus merepotkanmu. Sosok Mu Yu muncul di sudut, dan tanah olah kemajuan tiba-tiba menyala dengan serangkaian tanda emas, langsung menyelimuti semua murid Zhong Tian dan Master Arai Zhong Tian. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang melihat semua ini dengan bingung, namun saat jari guru Lu terus menyerang Rune, serangkaian segel terbang keluar dari Rune, menyatu ke dalam tubuh semua murid Zhong Tian dan Master Arai Zhong Tian. Mata semua murid Zhong Tian dan Master Arai Zhong Tian segera meredup, tanpa emosi apapun, dan wajah mereka sangat tenang. Dengan bantuan Tuan Lu, mereka semua dikendalikan oleh Arai Jiwa Mu Yu, kehilangan kesadaran mereka sendiri. Mu Yu mengendalikan Soul Wood di tengah Arai, dan semua Rune dipusatkan di sekitar Soul Wood. Setelah Rune bergabung ke dalam tubuh semua orang, kayu jiwa telah menguasai kesadaran semua orang. Dengan bantuan Tuan Lu, Mu Yu dengan cepat memindai ingatan semua orang. Jadi, itu kamu hama. Dalam sekejap, Mu Yu telah memilih 55 mata-mata dari Sekte Jimat. Termasuk Luo Fei Long dan Ji Wen Kei yang tidak hadir, tepatnya ada 57 mata-mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengumpulkan semua mata-mata dalam satu kelompok dan bertanya, satu persatu, beritahu saya identitas Anda dan rencana menyerang Sekte Arai. Murid Zhong Tian di depan kelompok itu berdiri, matanya tak bernyawa saat dia berkata, namaku Zhang Rui, sebelumnya dikenal sebagai Zhang Yun. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte Talisman. Aku bertanggung jawab menghancurkan fraksi arai formasi arai ofensif dan defensif selama kompetisi formasi arai. Nama saya Bijun, dan nama asli saya adalah Shao King. Saya bertugas membunyikan bel hari itu. Misi saya adalah memastikan bahwa apapun yang terjadi, bel tidak akan berbunyi, sehingga terdengar suara musuh. Invasi tidak akan sampai ke telinga semua murid fraksi arai. Saya S, saya, saya dulu, saya, 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 S, saya arai Sekte 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 Sekte. Sekte. Nama saya Wan Yong. Nama asli saya adalah Wan San. Saya bertugas membantu Ketua Tim Murid Haltian, Wei Jun, untuk membunuh Master Arai Haltian yang sedang bertugas. Namaku Kang Yuan, sebelumnya dikenal sebagai Kang Xin. Aku bertugas melenyapkan semua susunan ilusi di fraksi arai, memungkinkan murid-murid dari fraksi jimat untuk dengan bebas merebut lahan budidaya murid-murid Song Tian dari fraksi arai dan mengendalikan masuk ke fraksi arai. 54 mata-mata mulai berbicara dengan tertib tentang bagaimana mereka akan bertindak sebagai mata-mata untuk Sekte Jimat selama kompetisi pembentukan Jimat, bagaimana mereka akan menghancurkan formasi pelindung Sekte Arai, bagaimana mereka akan bertindak sebagai penjaga, dan bagaimana mereka akan melakukannya. Menyembunyikan diri mereka sendiri. Setiap tindakan sangat detail. Setelah setiap mata-mata melaporkan misinya, wajah Tuhan Lu sedikit tenggelam. Semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin ketakutan. Rencana talismen Grandmaster sempurna hingga ekstrim. Ditambah dengan fakta bahwa setiap orang akan menaruh perhatiannya pada hari kompetisi Jimat, rencana ini bisa dikatakan sempurna. Menurut metode mereka, mereka benar-benar bisa menembus pertahanan luar fraksi arai kita. Ekspresi Tuhan Lu sangat serius. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia terkejut saat mengetahui bahwa invasi talismen Grandmaster dapat sepenuhnya menghancurkan sebagian besar gerbang gunung fraksi arai, hanya menyisakan area inti dengan arai hol sebagai pusatnya. Ini hanyalah ulat-ulat kecil. Ketika saatnya tiba, Mu Cheng Hong dan Situ Yang Tian akan bertindak sebagai mata-mata di Aula Arai dan seluruh fraksi arai akan diambil alih oleh Grandmaster Jimat. Mu Yu berkata dengan tegas. Arai hol adalah garis pertahanan inti dari fraksi arai. Selama Arai hol tidak ditembus, fraksi arai tidak akan dihancurkan. Talismen Grandmaster jelas bermaksud menggunakan Situ Yang Tian dan Mu Cheng Hong. Ketika saatnya tiba, semua orang di fraksi arai akan mundur ke dalam Aula Arai. Kedua mata-mata ini akan bekerja sama dengan talismen Grandmaster dan dengan mudah menerobos Arai hol dan menghancurkan fraksi arai. Ini tidak akan berhasil. Kita harus memberi tahu Master Sekte tentang hal ini. Wajah Tuan Lu dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak mata-mata di antara murid-murid Song Tian. Beberapa dari mereka bahkan merupakan Master Arai Song Tian. Saya sudah tahu. Suge Xiaosheng muncul di Aula Kemajuan dengan ekspresi berat. Ketika dia melihat wajah familiar dari para murid Song Tian dan Master Arai Song Tian, dia menghela nafas berat. Salam, Master Sekte. Mu Yu sudah pergi mencari Suge Xiaosheng kemarin dan menceritakan semuanya padanya. Bagaimanapun, Suge Xiaosheng adalah ketua Sekte dari fraksi Arai. Mu Yu harus bergantung padanya dalam masalah ini. Sekte Master, kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap masalah ini. Jika Situ Yang Tian dan Mu Cheng Hong adalah mata-mata, kita harus membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Tuan Lu berkata dengan marah. Ekspresi Suge Xiaosheng sangat suram. Tidak apa-apa jika Luo Fei Long dan Ji Wen Kai adalah mata-mata, tetapi bahkan Mu Cheng Hong pun adalah mata-mata. Mendesah. Ini adalah kelalaian saya sebagai Master Sekte. Tubuh tua Suge Xiaosheng tampak begitu kesepian di Aula Kemajuan. Setelah mengetahui masalah ini kemarin, bagaimana dia bisa mempercayai Mu Yu? Dia segera pergi ke hutan terlarang untuk menemukan Arai Heavenly Dao untuk memverifikasi ini. Namun, Arai Heavenly Dao sudah tidak dapat bereaksi dan tertidur lelap. Saat sesuatu terjadi pada Arai Heavenly Dao, dia merasa seolah-olah tulang punggung fraksi Arai telah hancur, menyebabkan dia kehilangan rasa kesopanan. Hari ini, ketika dia melihat murid-murid Song Tian dan Master Arai Song Tian menjelaskan rencana untuk menyerang fraksi Arai dengan begitu rincin, dia tidak punya pilihan selain mempercayai mereka. Fraksi Arai telah diserang oleh Sekte Jimat selama bertahun-tahun, tapi aku bahkan tidak menyadarinya. Aku telah mengecewakan leluhurku. Saya tidak layak menjadi Master Sekte. Suge Xiao Sheng mendongat dan menghela nafas. Selama bertahun-tahun, fraksi Arai tidak menghasilkan satu pun murid siantian. Itu bukan karena bakat mereka telah layu, tapi karena kelalaian mereka yang menyebabkan bakat sebenarnya ditekan oleh mata-mata. Ini memang kelalaian dari Master Sekte, Suge Xiao Sheng. Master Sekte, tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Suge Xiao Sheng terlalu licik. Master Sekte, kamu dapat segera menangkapmu Cheng Hong dan Situ Yangtian dan menghukum mereka dengan keras. Tuan Lu mengepalkan tangannya. Suge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Mu telah memberitahuku segalanya. Tidak mungkin Sekte Jimat sendirian memiliki latar belakang seperti itu. Karena mereka berpihak pada gerbang bintang, gerbang bintang harus terlibat. Jika kita ingin menolak skema Sekte Jimat dan gerbang bintang, kita harus mengaktifkan Ola Formasi. Karena Patriark telah menyerahkan masalah ini kepada Feng Mu, kita semua harus membantu Feng Mu mempertahankan benteng. Mu Cheng Hong dan Situ Yangtian sangat diperlukan. Mereka juga harus membantu mempertahankan benteng. Lalu apakah Master yang lain mengetahui hal ini? Kita juga harus memastikan bahwa semua orang mengetahui hal ini, kata Guru Lu dengan sungguh-sungguh. Suge Xiao Sheng secara bertahap menghilangkan ekspresi suram di wajahnya. Sebagai pemimpin sebuah Sekte, dia harus memberi contoh dan tidak kehilangan ketenangannya. Dia merenung sejenak dan menatap Mu Yu. Feng Mu, apakah Patriark yakin bahwa mata-mata Master Arai Sian Tian adalah Mu Cheng Hong dan Situ Yangtian? Mu Yu berkata, Mu Cheng Hong tidak diragukan lagi adalah mata-mata. Hanya saja Master Arai Sian Tian tidak menjelaskannya hari itu. Namun, Mu Cheng Hong adalah murid yang dibawa kembali oleh Situ Yangtian dari luar. Dia biasanya yang paling dekat dengan Mu Cheng Hong. Saya khawatir mata-mata ini adalah Situ Yangtian. Benar, Situ Yangtian selalu tidak menyukai Feng Mu sejak dia mengetahui bakat Feng Mu. Siapa yang percaya bahwa dia tidak bersalah? Guru lu berkata dengan kemarahan yang wajar. Biasanya Situ Yangtian selalu mengejek dan mengejek Mu Yu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia benar. Zuge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kami tidak dapat 100% yakin bahwa itu adalah Situ Yangtian, kami tidak dapat memberitahu semua orang tentang hal ini. Jika bukan Situ Yangtian, kami akan memperingatkan musuh. Kami akan pergi ke Arai Hall dan mengatur Sol Arai nanti. Arai jiwa yang kita miliki sekarang semua memiliki kelemahan dalam mengontrol waktu, jadi Arai jiwa ini hanya dapat diaktifkan ketika kita membantu Feng Mu mengendalikan Arai Hall hari itu. Kita hanya perlu mengendalikan mereka. Mu Yu telah berjanji pada Arai Heavenly Dao untuk tidak mengungkapkan Arai jiwa secara lengkap. Jika dia menggunakan Sol Arai yang lengkap, dia harus mengandalkan kemampuan Zuge Xiao Sheng atau Master Lu. Keduanya akan mengetahui Sol Arai secara lengkap. Bukannya Mu Yu tidak percaya bahwa Zuge Xiao Sheng dan Tuan Lu tidak akan bisa menjaga rahasianya, tapi dia khawatir bahwa penjaga Arai dari Istana Tiga akan menggunakan metode yang menakutkan untuk mengendalikan mereka berdua dan mengungkapkan Arai jiwa yang lengkap. Hal itu akan menyebabkan kesalahan besar. Adapun Mu Yu sendiri, dia tidak akan bisa dikendalikan sama sekali. Sol Wu tidak efektif melawannya. Karena mereka tidak dapat menggunakan Arai jiwa yang lengkap, mereka hanya dapat mengandalkan Arai jiwa yang cacat. Arai ini hanya dapat diaktifkan setelah Talisman Grandmaster mengungkapkan identitas aslinya untuk menolak rencana Talisman Grandmaster. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Membunuh mereka semua. Guru Lu memandang murid-murid Zong Tian ini dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sangat dihargai, tapi dia tidak menyangka mereka adalah mata-mata. Tidak, kita perlu memancing serigala ke dalam rumah, lalu menutup pintu dan memukuli anjing itu. Mata Mu Yu bersinar dengan cahaya hitam dan putih, karena Talisman Grandmaster telah merencanakan begitu lama, bagaimana kita bisa membiarkan rencananya gagal. Mereka selalu mendambakan fondasi Sekte Arai dan diam-diam menggunakan trik. Sekarang saatnya bagi Sekte Arai untuk mengumpulkan minat. Kali ini, kita harus membuat mereka membayar harganya. Feng Wu, apa rencanamu? Suge Xiao Sheng bertanya. Arai Heavenly Dao menyerahkan segalanya pada Mu Yu. Mu Yu adalah juru bicara Arai Heavenly Dao. Suge Xiao Sheng tidak punya pilihan selain merujuk pada kata-kata Mu Yu. 453. Kompetisi Arai Talisman adalah acara besar dan semua murid fraksi Arai memperlakukannya dengan serius. Itu terkait dengan reputasi fraksi Arai dan fraksi Jimat. Selama beberapa tahun terakhir, fraksi Arai telah dikalahkan dan diejek oleh fraksi Talisman. Setiap murid fraksi Arai dipenuhi amarah. Lagi pula, mata-mata yang dikirim oleh fraksi Jimat hanyalah sebagian kecil dari fraksi Arai. Sebagian besar murid fraksi Arai memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap fraksi Arai. Meskipun mereka biasanya mendengarkan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, banyak dari mereka tidak akan mengkhianati fraksi Arai. Misi Luo Fei Long dan Ji Wen Kai bukanlah untuk menghasut murid-murid fraksi Arai tetapi untuk menekan mereka sehingga fraksi Arai tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, mereka tidak akan menghasut siapapun untuk mengkhianati fraksi Arai, apalagi mengungkapkan identitas mereka sebagai mata-mata dari fraksi Jimat. Hari ini, fraksi Jimat akan membawa murid-muridnya ke fraksi Arai untuk berpartisipasi dalam kompetisi Arai Talisman. 19 Master Arai Siantian yang dipimpin oleh Suge Xiaosheng sudah menunggu di puncak penyambutan tamu dari fraksi Arai. Puncak penyambutan tamu dari fraksi Arai digunakan oleh fraksi Arai untuk menerima pengunjung. Puncak penyambutan tamu dipenuhi dengan halaman yang tersebar dan berbagai susunan misterius. Terlepas dari besarnya pengunjung, mereka akan diterima di sini. Inti dari fraksi Arai adalah Arai Hall. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah menempatkan Arai Hall karena Arai Welcoming Peak terlalu penting. Itu juga menyembunyikan rahasia besar dan tidak dapat dengan mudah dimasuki oleh orang luar. Puncak penyambutan tamu tidak terletak di area inti fraksi Arai. Itu hanya dekat perbatasan. Namun, seseorang dapat melihat Arai Hall yang luas dan megah melayang di udara dari puncak penyambutan tamu. Tangga langit yang mengelilingi Arai Hall yang sederhana dan tanpa hiasan mulai menyebar dan berputar di sekitar Arai Hall. Itu terlihat unik dari jauh. Dong, dong. Suara merdu dari bel hijau menyebar ke seluruh fraksi Arai. Lonceng hijau berbunyi dua kali, menandakan ada tamu penting telah tiba. Semua murid fraksi Arai tidak boleh lalai. Namun, bel yang menyambut para tamu hari ini sebenarnya sedikit tidak diperlukan. Semua orang tahu tentang kompetisi pembentukan jimat sejak lama. Selain itu, di mata semua murid sekte jimat, anggota sekte jimat bukanlah tamu penting sama sekali. Mereka hanyalah musuh lama yang tangguh. Haha, pemimpin sekte Zuge, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tawa hangat terdengar dari jauh. Tak lama kemudian, beberapa riak menyebar di udara. Kertas jimat berwarna kuning dan indah berubah dari riak dan tumbuh bersama angin. Dengan sangat cepat, kertas itu berubah menjadi kertas jimat besar. Itu seperti pintu jimat, dan berbagai tanda jimat terukir di atasnya. Setelah itu, tanda jimat mulai berkedip. Lebih dari sepuluh sosok perlahan keluar dari pintu jimat dan melayang di udara. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia bermartabat dan bermartabat, dan setiap gerakannya menunjukkan sikap seorang atasan. Aura pria parubaya itu tertahan, dan matanya bersinar dengan cahaya kuning tua. Dia berdiri di sana, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Orang ini adalah master sekte dari sekte jimat, Chang Tian Cheng. Pemimpin sekte Chang, mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Suge Xiao Sheng memandang Chang Tian Cheng dan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuh, tapi ada sedikit kemarahan di matanya. Chang Tian Cheng pasti sudah bersiap kali ini. Dia tidak hanya ingin mempermalukan murid-murid fraksi arai dalam kompetisi jimat, tapi dia juga ingin merebut fondasi fraksi arai setelah kompetisi. Suge Xiao Sheng sangat sopan di permukaan, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Di belakang Chang Tian Cheng berdiri tiga conate talisman masters di Spirit Shuffering Stage. Ketiga talisman masters ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka terlihat santai. Ketika pandangan mereka tertuju pada sembilan belas master arai terhubung dari fraksi arai, wajah mereka masih terlihat provokatif. Mereka sombong dan sama sekali tidak menganggap serius conate arai masters dari fraksi arai. Salah satunya adalah conate talisman master yang pernah ditemui Muyu sebelumnya. Dia juga merupakan kontak mata-mata sekte jimat di fraksi arai, Zhou Jinglin, Zhou Jinglin. Di belakang ketiga guru surgawi ada sembilan pemuda dengan aura berbeda. Tiga di antaranya sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah Mo Ziming, si jenius dari sekte jimat yang ingin membunuh Muyu. Dia menduduki peringkat ke-71 di peringkat abadi tertinggi. Orang lainnya bernama Jiang Xiangdi. Dia adalah wanita anggun dengan alis sipit dan mata berbentuk almon. Bibir tipisnya sedikit melengkung, dan dia memiliki pesona yang tidak bisa disembunyikan. Dia memiliki ekspresi yang sangat arogan dan meremehkan semua orang. Dia menduduki peringkat ke-75 pada peringkat abadi tertinggi dan merupakan murid bawaan dari sekte jimat. Pemuda di tengah itu sedingin es dan tidak tersenyum. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dia seperti gunung bersalju yang membuat orang menjauh darinya. Namanya adalah Ling Zheng, dan dia menduduki peringkat ke-67 dalam peringkat abadi tertinggi, yang bahkan lebih tinggi dari Mu Cheng Hong. Di antara enam pemuda lainnya, tiga di antaranya berada di panggung jindan, sementara tiga lainnya berada di panggung jiwa yang baru lahir. Mereka juga berasal dari sekte talismen yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi arai talismen. Semuanya kurang lebih memiliki rasa superioritas yang tidak bisa dijelaskan di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka memiliki sikap yang tidak dapat disembunyikan dan sangat arogan. Tidak mengherankan jika orang-orang dari sekte jimat begitu sombong. Fraksi arai telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan tidak memiliki penggantinya. Ada total sembilan belas conate arai masters, dan salah satunya setiap ada sekte talismen. Selain itu, satu-satunya murid conate dari fraksi arai, Mu Cheng Hong, adalah mata-mata dari sekte talismen. Bagaimana fraksi arai bisa bertarung melawan mereka? Menurut mereka, kehancuran fraksi arai sudah menjadi fakta. Pemimpin sekte Zuge, aku pernah mendengar bahwa seorang murid alam siantian yang berbakat telah muncul di sektemu. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Chang Tian Cheng memandang Zuge Xiao Sheng dengan senyuman palsu. Pada saat yang sama, dia melirik semua orang yang hadir. Namun, selain sembilan belas conate arai masters, tidak ada orang lain. Bahkan Mu Cheng Hong tidak hadir. Terima kasih, pemimpin sekte Chang. Muridku yang tidak berguna jauh lebih rendah daripada kalian bertiga. Untungnya, Mu Cheng Hong mampu memikul tanggung jawab berat dari fraksi arai. Zuge Xiao Sheng tersenyum sopan. Ketika dia berbicara tentang Mu Cheng Hong, dia marah dan menyesal. Jika bukan karena identitasnya, Mu Cheng Hong memang merupakan harapan dari fraksi arai. Bakat marsial nephiomu memang menjadi panutan bagi generasi muda. Saya berharap marsial nephiomu dapat memimpin fraksi arai untuk bangkit. Momong-momong, fraksi arai belum mengalahkan kita di kompetisi arai talismen selama 10 tahun, kan? Saya harap tahun ini bukan tahun ke-11. Chang Tian Cheng mencibir. Wajah Zuge Xiao Sheng sangat jelek. Ejekan terang-terangan ini membuat dia, pemimpin sekte, sedikit tersipu. Namun, ini juga sebuah fakta. Setiap tahun, akan ada sembilan putaran dalam kompetisi arai talismen. Tim yang memenangkan putaran terbanyak akan dianggap sebagai pemenang. Fraksi arai hanya memenangkan dua atau tiga putaran dalam beberapa tahun terakhir. Dengan banyaknya mata-mata di sekte tersebut dan menurunnya jumlah murid muda, fraksi arai tidak mampu mengangkat kepalanya. Meskipun dia sangat membenci anggota sekte jimat, dia tidak bisa melepaskan semua kepura-puran sebelum anggota sekte jimat menyerahkan diri. Menurutnya, rencana Feng Mu untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri adalah hal yang sempurna. Begitu sekte jimat bergerak, yang menunggu mereka pasti adalah badai serangan. Pemimpin sekte Chang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Dengan Mu Cheng Hong dan Feng Mu, cepat atau lambat kita akan melampaui mereka. Kata Zuge Xiao Sheng. Tatapan mereka bertabrakan di udara seolah-olah ada percikan api yang tak terlihat. Lalu, keduanya mencibir dalam hati. Chang Tian Cheng tertawa di dalam hatinya. Zuge tua, apakah menurutmu Mu Cheng Hong adalah laki-lakimu? Setelah saya mengalahkan fraksi arai anda, anda akan tahu mengapa anda mati. Zuge Xiao Sheng juga merasakan kedinginan yang tak ada habisnya. Apa menurutmu aku tidak mengetahui identitas asli Mu Cheng Hong? Huff, saya ingin melihat apa yang dapat anda lakukan pada fraksi arai saya. Kedua pemimpin sekte memiliki pemikiran yang berbeda. Di permukaan, mereka sopan satu sama lain, tetapi di dalam hati, mereka ingin membunuh satu sama lain. Zuge Xiao Sheng tahu bahwa pasti ada banyak orang dari sekte jimat yang bersembunyi di luar fraksi arai. Bahkan ada beberapa kultifator dari gerbang bintang. Orang-orang ini semua mengamati fraksi arai dengan penuh rasa iri. Selama Chang Tian Cheng memberi perintah, mereka akan menyerang fraksi arai dengan bantuan mata-mata. Sekte jimat dan gerbang bintang telah merencanakannya sejak lama. Mereka juga agresif. Sekarang setelah fraksi arai melemah dan dua mata-mata telah menyusup, dapat dikatakan bahwa mereka menghadapi masalah internal dan eksternal. Mereka hanya bisa mengandalkan Feng Mu untuk melewati krisis ini. Chang Tian Cheng memandangi arai hole yang kuno dan husyuk di kejauhan. Meskipun dia meremehkan arai dao, dia tidak bisa tidak mengagumi arai hole. Arai hole bisa dikatakan sebagai mahakarya tertinggi dari arai dao. Itu pernah menjadi simbol dari arai talismen sek. Namun, setelah sekte arai talismen dipisahkan, sekte tersebut jatuh ke tangan fraksi arai. Dikabarkan bahwa arai hole dulunya disebut arai talismen hole. Itu adalah kumpulan keterampilan susunan dan jimat yang paling mendalam di dunia. Namun, fraksi arai telah menempatinya selama ratusan tahun. Orang-orang dari sekte jimat selalu memperlakukan arai hole sebagai harta karun mereka dan ingin mengambilnya kembali. Di masa lalu, mereka tidak berani mengambilnya kembali karena keberadaan arai heavenly dao. Sekte talismen tidak memiliki kejeniusan seperti arai heavenly dao. Namun, sekarang mereka mendapat dukungan dari gerbang bintang dan mengetahui bahwa arai surgawi dao bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Arai hole sudah ada di tas mereka. Arai hole benar-benar megah dan mendominasi. Seharusnya memiliki pemilik yang baik dan tidak boleh dikuburkan. Chang Tian Cheng terkekeh. Dia tidak menyembunyikan keinginannya untuk mengambilnya sendiri. Sima Zisin tahu bahwa Chang Tian Cheng sudah berani mengucapkan kata-kata ini. Pemiliknya memang baik. Master Sekte Chang tidak perlu mengkhawatirkan masalah fraksi arai. Suge Xiao Cheng menekan amarah di dalam hatinya. Nada bicara Chang Tian Cheng seolah-olah Sekte Jimat adalah penguasa fraksi arai. Sungguh tidak tahu malu. Master Lu mencibir di sampingnya. Aula arai dari fraksi arai kami sangat dalam dan hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat menempatinya. Ini tidak seperti keterampilan kertas mewah di Hu. Mereka bahkan tidak terlihat di atas panggung tetapi tetap ingin makan daging angsa. Tuan Lu, kamu benar. Aula arai ditempati oleh orang-orang yang ditakdirkan. Namun, orang-orang yang ditakdirkan juga akan mencapai akhir nasib mereka suatu hari nanti. Bukankah begitu? Zhou Jinglin berdiri dan menatap tatapan guru Lu. Matanya berkedip dengan cahaya aneh, menembus langsung ke mata Tuan Lu. Tuan Lu hanya merasakan kekaburan di depan matanya, tetapi segera kembali normal. Dia mengerutkan kening dan balas menatapnya, tidak mau kalah. Zhou Jinglin telah merampas banyak bisnis fraksi arai darinya dan Tuan Lu masih memikirkannya. Menurutku ini sudah larut. Kenapa kita tidak istirahat sebentar dan melihat hasil kompetisi jimat besok? Kata Chang Tian Cheng. Sebelum dia merebut semua bisnis fraksi arai, dia harus dengan kejam mengalahkan fraksi arai dalam kompetisi jimat dan membuat mereka mengerti bahwa sekte jimat adalah rajanya sekarang. Itu bagus. Saudara muda Lu, kirimkan seseorang untuk membawa mereka beristirahat, kata Zuge Xiao Sheng acuh tak acuh. Ikuti baik-baik, jangan sampai kehilangan jejak mereka. Tuan Lu melirik ke arah sekte jimat dan tidak mau mengatakan apapun lagi. Pola formasi yang mempesona berkedip-kedip dan dia menghilang di tempat. Kecepatannya sangat cepat. Dia sengaja ingin menurunkan fraksi arai. Tuan Lu ini sangat pandai memperlakukan tamunya. Chang Tian Cheng mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyapu murid-muridnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti guru Lu. Kompetisi jimat belum dimulai tetapi kedua belah pihak sudah berkompetisi secara diam-diam. Zuge Xiao Sheng tidak memiliki harapan untuk kompetisi jimat besok. Mu Cheng Hong adalah mata-mata dari sekte jimat dan Feng Mu hanya memiliki budidaya periode jindan. Song Qingyu yang tersisa bukanlah tandingan salah satu dari tiga murid panggung bawaan dari sekte jimat. Sedangkan untuk murid Zong Tian, agar tidak membuat musuh waspada, dia tetap mengirimkan dua mata-mata, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Itu hanyalah mimpi belaka bagi fraksi arai untuk memenangkan kompetisi jimat. 454. Langit malam berbintang masih cerah seperti biasanya. Bulan yang cerah menggantung dengan santai di langit, dengan anggun melengkapi bintang-bintang. Udaranya sedikit pengap dan sesekali terdengar kicauan serangga di malam yang gelap. Sekte arai tampak damai di bawah naungan malam, tetapi badai tak kasat mata muncul dalam kegelapan dan akan menelan seluruh sekte. Mu Yu memandang arai sek yang damai dari puncak tertinggi. Terlepas dari hasil kompetisi jimat besok, Grandmaster jimat mungkin akan mengungkapkan warna aslinya dan menggunakan kekuatan untuk merebut properti sekte arai. Jika sekte arai tidak dapat menahan bencana ini, bencana itu mungkin akan benar-benar hilang selamanya dalam sungai panjang sejarah dan menjadi kenangan masyarakat, lambat laun dilupakan oleh waktu. Suai kecil dan longteng, aku akan membutuhkan bantuanmu besok, kata Mu Yu lembut. Suai kecil mengunya apel dan bergumam tidak jelas. Lalu dia berkata, tidak masalah. Mu Yu, aku khawatir tikus kecil itu akan mengacaukan segalanya. Longteng memandang suai kecil yang tidak bisa diandalkan itu dengan perasaan tidak puas. Pui, ulat, kapan saya pernah mengacaukan segalanya? Suai kecil memuntahkan makanan di mulutnya dan memarahi. Kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Kamu bahkan tidak bisa berjalan ketika melihat makanan. Beraninya kamu mengatakan itu. Longteng membalas. Baiklah, kalian berdua ikuti saja rencananya. Aku akan mengurus sisanya. Mu Yu masih sedikit khawatir dengan rencana besok. Dia memiliki firasat buruk bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah kamu memikirkan tentang Mu Cheng Hong dan Si Tuyang Tian? Longteng bertanya. Mu Yu mengangguk. Bagaimanapun juga, mereka adalah mata-mata dari talismen Grandmaster. Jika mereka tidak memasuki Arai Hall, semua rencananya akan sia-sia. Arai jiwa ilahi dipasang di Aula Arai. Selama Mu Cheng Hong dan Si Tuyang Tian memasuki Arai Hall, Mu Yu dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mengendalikan Arai Hall untuk menahan serangan dari talismen Grandmaster dan Stargate. Namun, jika Mu Cheng Hong dan Si Tuyang Tian memilih untuk mengkhianatinya dan tidak memasuki Arai Hall, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Mengapa Mu Cheng Hong sangat ingin kamu menghancurkan tablet Arai ketiga? Longteng mengingat apa yang terjadi beberapa hari lalu. Saat itu, Mu Cheng Hong terus menekankan tablet Arai ketiga. Mu Yu mengerutkan kening, dia benar-benar lupa tentang masalah tablet Arai ketiga. Pada saat itu, ketika dia pergi ke Aula Kemajuan, dia ingin memeriksa tablet formasi ketiga, tetapi kemudian dia bertemu guru Lu, jadi masalah ini ditunda. Saat ini, tablet Arai tidak begitu penting. Namun entah kenapa, tablet Arai itu menjadi duri di hatinya. Apakah tablet Arai benar-benar perlu dipecah? Jika kita gagal besok, fraksi Arai akan tamat. Mengapa kita masih memikirkan tentang tablet Arai? Kata Marsikal kecil. Mu Yu melihat ke Aula Kemajuan di kejauhan. Di sana damai. Tidak ada seorang pun di Aula Kemajuan malam ini. Semua murid menghemat energi mereka untuk kompetisi jimat besok. Terlepas dari apakah mereka memiliki kesempatan untuk naik ke panggung atau tidak, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan pertarungan antara teknik susunan dan teknik jimat. Kamu benar, kita benar-benar tidak perlu peduli dengan tablet susunan ketiga. Mu Yu berbalik dan meninggalkan Aula Kemajuan. Dia tidak ingin tahu apa arti tablet Arai ketiga. Mu Cheng Hong adalah mata-mata dari sekte talismen, jadi dia adalah satu-satunya murid Conate dari fraksi Arai. Dia membutuhkan bantuan Master Lu dan Suge Xiaosheng untuk membuka Arai Hall dan melindungi fraksi Arai. Ini adalah hal yang paling penting. Di pintu masuk Aula Kemajuan. Mu Cheng Hong diam-diam menatap Mu Yu yang berbalik dan pergi. Pola susunan kacau yang samar di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang, sehingga ekspresinya tidak terlihat. Dia menatap bulan yang cerah dan berbisik, waktu kehancuran fraksi Arai semakin dekat. Embusan angin bertiup dan sosok Mu Cheng Hong menghilang. Mu Yu bukan satu-satunya yang merasa gelisah di malam hari di fraksi Arai. Ada beberapa orang yang juga khawatir tentang masa depan fraksi Arai. Tuan Lu sedang duduk di meja batu di halaman rumahnya. Ada sepoci teh di depannya, tapi tehnya sudah dingin. Ada raut wajah khawatir di wajahnya. Dia tumbuh di fraksi Arai dan sangat dekat dengan setiap bunga dan rumput di fraksi Arai. Dia adalah orang yang paling tidak ingin melihat fraksi Arai dihancurkan. Namun, selalu ada perasaan tidak enak yang aneh di hatinya. Terutama setelah melihat Zhou Jinglin dari sekte jimat hari ini, perasaan tidak nyaman ini semakin kuat. Saat dia bertemu dengan mata Zhou Jinglin, Tuan Lu menyadari bahwa dia linglung sejenak tanpa alasan. Momen ini terjadi dalam sekejap mata, namun membuatnya waspada. Ini karena dia ingat bahwa ini bukan pertama kalinya dia linglung. Terakhir kali dia bertemu Zhou Jinglin di gerbang bintang, Tuan Lu juga linglung sejenak ketika dia menatap mata Zhou Jinglin. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa dia linglung sejenak? Pada saat itu, pikirannya seolah-olah telah dikosongkan dan dia tidak mempunyai pikiran apapun. Namun, dia kembali normal dalam sekejap mata. Ini adalah hal yang sangat aneh. Mungkinkah bajingan tua Zhou Jinglin itu menggunakan semacam teknik jimat padaku? Tuan Lu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat membatalkan gagasan ini karena teknik susunannya setara dengan teknik jimat Zhou Jinglin. Mustahil bagi Zhou Jinglin untuk diam-diam menggunakan teknik jimat padanya. Namun, pada saat ini, Tuan Lu mengangkat kepalanya dengan waspada karena formasi susunan di kediamannya sedikit bergetar dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Seseorang telah masuk ke kediamannya dan bahkan merusak teknik susunannya. Situ Yang Tian keluar dari kegelapan. Wajahnya tampak sedikit kuyuh dan ada rasa kehilangan dan penyesalan yang tak terlukiskan. Kemarahan di hati guru Lu membara dengan, Teng. Situ Yang Tian, kamu pengkhianat dari sekte jimat. Tuan Lu berharap dia bisa merobek Situ Yang Tian menjadi beberapa bagian. Situ Yang Tian telah memasuki fraksi aray pada saat yang sama dengannya dan mereka sudah saling kenal selama 7 hingga 80 tahun. Meskipun mereka berdua selalu berselisih karena masalah sepele, dia selalu berpikir bahwa Situ Yang Tian sama loyalnya dengan fraksi aray seperti dirinya. Siapa sangka Situ Yang Tian sebenarnya adalah pengkhianat? Tuan Lu dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu rencana Feng Mu. Feng Mu akan menggunakan aray jiwa ilahi untuk mengendalikan Situ Yang Tian di aula aray besok. Situ Yang Tian adalah orang yang sangat diperlukan untuk melawan konspirasi sekte jimat dan gerbang bintang. Tuan Lu tidak ingin Situ Yang Tian memperhatikan apapun dan mempengaruhi rencana Feng Mu. Situ Yang Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Lu bertanya dengan suara yang dalam. Situ Yang Tian perlahan berjalan mendekat dan duduk di kursi batu di depan Tuan Lu. Di malam hari, ekspresi Situ Yang Tian tidak sesuram biasanya, namun ada rasa melankolis yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya Tuan Lu melihat ekspresi seperti itu. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Situ Yang Tian malam ini. Sama seperti dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, dia juga merasa ada yang tidak beres dengan Situ Yang Tian. Situ Yang Tian dengan santai melambaikan tangannya dan cangkir teh kosong muncul di tangannya. Dia mengambil teko guru Lu dan menuangkan secangkir teh. Setelah menyesapnya, dia mengerutkan kening dan berkata, tehnya dingin. Tehku bukan untuk orang yang berhati dingin. Tuan Lu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Dia hanya ingin mengambil tindakan terhadap Situ Yang Tian dan menangkap pengkhianat ini. Fraksi arai telah jatuh ke kondisi saat ini karena pengkhianat ini. Tapi dia tidak bisa, dia hanya bisa bertahan. Dia akan bertahan sampai besok. Situ Yang Tian mengangkat kepalanya dan memandang guru Lu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kita sudah saling kenal selama 82 tahun, kan? Mereka telah menjadi musuh selama 82 tahun, tapi salah satu dari mereka adalah pengkhianat dari Sekte Jimat. Tuan Lu juga melihat ke arah Situ Yang Tian dan menghela nafas dalam hatinya. Mereka telah menjadi musuh selama 82 tahun. Sekalipun mereka saling menyalahkan sepanjang hari, hubungan mereka sebagai sesama murid tetap ada. Meskipun Tuan Lu tidak menyukai Situ Yang Tian, jika dia harus membunuh Situ Yang Tian dengan tangannya sendiri, dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Namun dalam menghadapi persahabatan dan Sekte, dia hanya bisa memilih Sekte. Kamu tidak datang menemuiku malam ini untuk menemuiku, kan? Tuan Lu mengambil cangkir tehnya. Kekuatan spiritual melonjak di tangannya dan menghangatkan teh di cangkir teh. Situ Yang Tian tersenyum tipis, ekspresinya agak suram. Namun ekspresi ini membuat Tuan Lu merasa semakin tidak nyaman. Samar-samar dia merasa Situ Yang Tian tidak sesederhana itu. Apa sebenarnya masalahnya? Aku di sini untuk membunuhmu. Situ Yang Tian perlahan mengucapkan kata-kata ini. Bang, cangkir teh di tangan Tuan Lu hancur. Dia menatap Situ Yang Tian, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan gelisah. Tuanmu bahkan tidak sabar menunggu satu malam. Tuan Lu berkata dengan marah. Dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikannya. Kata-kata Situ Yang Tian sama dengan secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah pengkhianat dari Sekte Jimat. Besok adalah kompetisi Arai Talisman. Apakah kamu begitu tidak sabar? Saya tidak bisa menunggu sampai besok karena lusa, Arai Talisman Sek akan dihancurkan. Aku harus menghentikanmu mengirim Sekte Arai Talisman ke neraka. Kata-kata Situ Yang Tian terdengar sangat sedih. Hentikan Tuan Lu mengirim Sekte Jimat Arai ke neraka. Tuan Lu tercengang. Bagaimana dia bisa mengirim Arai Talisman Sek ke neraka? Apa maksudmu? Tuan Lu tidak mengerti. Dia merasa itu agak konyol. Mengapa kata-kata Situ Yang Tian membuatnya terdengar seperti dia adalah pengkhianat dari Sekte Jimat? Kita tidak perlu berpura-pura bodoh lagi. Aku tahu kamu adalah pengkhianat dari Sekte Jimat. Kata-kata Situ Yang Tian seperti sambaran petir yang meledak di telinga guru Lu. Tuan Lu sedikit terkejut, dan perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Dia menegur dengan marah, Situ Yang Tian, saya tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Kamu jelas-jelas pengkhianat dari Sekte Jimat, namun kamu masih menjebakku. Bukankah dia hanya mencoba mencari alasan untuk membunuh seseorang dengan membuatnya terdengar benar? Ayo, gunakan segala cara yang kamu punya. Aku, Ludei, akan mengambil semuanya. Pola formasi ungu mengelilingi guru Lu, dan meja batu di depannya telah berubah menjadi bubuk. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah menyelidikinya secara diam-diam. Kamu dan Muceng Hong adalah pengkhianat dari Sekte Jimat. Fondasi arai talismen Sekte di luar hilang karena kamu. Apakah menurut Anda Anda dapat melakukannya dengan sempurna? Kami telah berjuang selama 82 tahun. Tidakkah menurutmu kita mengetahui urusan masing-masing? Anda bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi bagaimana Anda bisa menyembunyikannya dari saya? Anda bersekongkol dengan Zhou Jinglin dari Sekte Jimat, bukan? Pola formasi pada tubuh Situ Yangtian juga mulai melonjak. Auranya tidak lebih lemah dari aura Tuan Lu. Mereka mengetahui keterampilan formasi satu sama lain dengan sangat baik. Jika mereka bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kegelisahan guru lu telah mencapai titik ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Situ Yangtian bukan pengkhianat dari Sekte Jimat? Tapi itu tidak mungkin. Feng Wu mengatakan bahwa Situ Yangtian adalah pengkhianat dari Sekte Jimat. Apa masalahnya? Berdesir, berdesir, berdesir. Langkah kaki ringan datang dari kegelapan. Langkah kaki ini tampak begitu tiba-tiba di malam yang sunyi, seolah-olah menginjak dada Tuan Lu. Ekspresi Tuan Lu menjadi semakin berat. Dia benar-benar merasa sesuatu akan terjadi. Situ Yangtian, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Zhou Jinglin perlahan keluar dari kegelapan dengan senyum puas di wajahnya. Dia memandang Situ Yangtian seolah-olah sedang mengumumkan kedatangan orang mati. Ekspresi Tuan Lu dan Situ Yangtian tiba-tiba berubah. Mereka saling memandang, mencoba melihat apakah rencana mereka berhasil. Namun, mereka hanya melihat kebingungan di wajah masing-masing. Kamu masih membawa orang untuk membunuhku. Tuan Lu mempertanyakan Situ Yangtian. Bawa orang. Bukankah dia Tuanmu? Situ Yangtian menegur dengan marah. Situ Yangtian wasen atraytor. Kamu tidak perlu berkelahi. Tuan Lu, perhatikan aku baik-baik, kata Zhou Jinglin dengan malas. Tuan Lu tanpa sadar mengarahkan pandangannya ke wajah Zhou Jinglin. Cahaya coklat tua melintas di mata Zhou Jinglin, seperti sambaran petir yang menyambar mata Tuan Lu. Penglihatan Tuan Lu kabur. Dia merasa telah jatuh ke dalam keadaan kosong yang tak terlukiskan. Dia telah kehilangan semua kesadaran diri. Menguasai. Mata Tuan Lu bingung. Dia memandang Zhou Jinglin tanpa emosi apapun. Sama seperti murid Songtian yang dikendalikan Muyu dengan formasi jiwa, guru Lu bahkan tidak tahu kapan Zhou Jinglin mengambil kendali atas dirinya. 455. Angin dengan lembut bertiup melalui hutan, dan dedaunan yang berguguran beterbangan tertiup angin di bawah sinar bulan yang cerah. Tiga sosok melintas di hutan, tampak muram dan santai. Mungkin bahkan Muyu tidak akan mengira bahwa mata-mata sebenarnya adalah Tuan Lu dan bukan Situ Yangtian. Situ Yangtian memandang Zhou Jinglin dengan marah. Budak dan, tidak, Lu Dei bahkan tidak tahu dia sedang dikendalikan. Jimat Jiwa Ilahi. Jimat Jiwa Ilahi tidak mungkin bertahan begitu lama. Apa yang kamu gunakan untuk mengendalikannya? Situ Yangtian telah lama curiga bahwa Tuan Lu adalah mata-mata dari Sekte Jimat, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti yang meyakinkan. Ketika Tuan Lu menemukan kejeniusan Muyu, Situ Yangtian menyadari bahwa Muyu kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte Jimat. Oleh karena itu, dia telah mengejek Muyu selama ini, berharap menemukan sesuatu yang tidak biasa pada Muyu. Karena itulah Muyu memperlakukannya sebagai mata-mata. Situ Yangtian biasanya tidak tersenyum dan bahkan sangat ketat terhadap murid Zongtian. Dia dilahirkan dengan wajah yang tidak menyenangkan, begitu banyak murid Zongtian menjaga jarak darinya. Namun, Situ Yangtian sebenarnya memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte Arai. Dia tidak ingin melihat Sekte Arai hancur. Malam ini, Situ Yangtian datang mencari Guru Lu. Dia berencana membunuh Master Lu untuk mencegah kecelakaan di kompetisi Sekte Arai besok yang akan menyebabkan kehancuran Sekte Arai. Tapi dia tidak menyangka Zhou Jinglin begitu licik. Dia sudah lama menunggunya di sini. Zhou Jinglin telah menembakkan banyak jimat secara berurutan, bergabung ke dalam kehampaan dan mengisolasi area ini. Dia tidak ingin membuat khawatir yang lain dari Sekte Arai, tetapi pada saat yang sama, dia menjebak Situ Yangtian dalam teknik jimatnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana mengendalikannya. Lu Dei, bawa dia turun bersamaku. Tangan Zhou Jinglin memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia bergegas menuju Situ Yangtian seperti pesawat ulang alik. Master Lu juga melompat, dan budidaya mengerikan dari Master Arai Sian Tian menyapu Situ Yangtian, dengan keras menekannya dengan teknik Arainya. Basis budidaya Guru Lu dan Zhou Jinglin tidak lebih lemah dari basis budidaya Situ Yangtian. Kekuatan gabungan mereka segera menyebabkan Situ Yangtian jatuh ke dalam situasi yang sulit. Namun, apa yang membuat Situ Yangtian semakin marah masih belum terjadi. Dia tiba-tiba merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya. Kekuatan roh di tubuhnya sepertinya terhalang oleh sesuatu. Dia tidak bisa memadatkannya, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik formasi. Bang! Tubuh Situ Yangtian dipukul dengan keras oleh Zhou Jinglin dan terlempar. Dia menabrak sejumlah besar pohon dan mengeluarkan setegup darah. Ketika kamu datang untuk membunuh Tuan Lu, bukankah kamu memikirkan tentang kekuatan teknik Arai Pemadaman Roh Tuan Lu? Zhou Jinglin mencibir. Master Lu mempunyai teknik Arai Pemadaman Roh yang unik, yang dapat membuat kekuatan roh mengalir lebih lambat di dalam tubuh mereka yang memasuki jangkauan teknik Arai miliknya. Situ Yangtian juga mengetahui hal ini. Jika di lain waktu, dia akan memiliki cara untuk menyelesaikan teknik Arai Isolasi Roh ini. Namun kemunculan Zhou Jinglin di malam hari telah menyebabkan dia lupa untuk waspada terhadap hal ini. Kamu ingin merebut fondasi fraksi Arai kami? Bermimpilah. Pada saat ini, Situ Yangtian sama sekali tidak dapat memadatkan kekuatan roh di tubuhnya. Sekarang dia terluka, semakin mustahil baginya untuk menahan serangan gabungan dari kedua orang ini. Dia awalnya datang untuk membersihkan sekte di malam hari, tapi dia tidak menyangka akan menjadi orang yang dibersihkan. Aku tidak perlu bermimpi. Fraksi Arai-mu sudah selesai. Telapak tangan Zhou Jinglin mendarat dengan keras di tubuh Situ Yangtian. Wajah Situ Yangtian menjadi pucat dan dia pingsan. Tuan Lu, oh Tuan Lu, sungguh terpuji bahwa Anda begitu setia pada fraksi Arai. Jika kamu tahu bahwa kamulah yang menghianati fraksi Arai, apakah kamu akan sangat malu sampai-sampai kamu bunuh diri? Zhou Jinglin menendang Situ Yangtian ke samping. Semua meja dan kursi batu dihancurkan oleh teknik Arai. Dia dengan santai masuk ke kamar Tuan Lu, menarik kursi, dan duduk di depannya. Tuan Lu tidak berekspresi. Dia tidak memiliki kesadaran diri selain mendengarkan instruksi Zhou Jinglin. Saat itu, untuk mengendalikanmu, kamu bahkan membunuh Master Jimat terhubung dari fraksi Jimatku. Sayang sekali, tapi Lusa, fraksi Arai akan menjadi milik fraksi Jimatku. Kehilangan Master Conate Talisman bukanlah masalah besar. Zhou Jinglin mendengus dingin. Kisah Guru Lu yang dikendalikan dimulai dengan kejadian Huai Baiwan. Saat itu, Guru Lu telah menciptakan batu giyok hijau yang cukup kuat untuk mencatat informasi dan lokasi makhluk abadi tertinggi. Sayangnya, setelah Deadwood Evergreen mengetahuinya, Huai Baiwan memilih mencari seseorang dari fraksi Jimat untuk melakukan hal yang sama lagi. Zhou Jinglin juga pernah bentrok dengan Guru Lu saat itu. Dia diam-diam menggunakan tiga Conate Talisman Arts untuk menyerang Master Lu ketika dia tidak memperhatikan. Tak disangka, teknik Arai Master Lu begitu hebat hingga dia langsung membunuh Master Talisman dari fraksi Jimat. Namun, Tuan Lu masih ditundukkan oleh mereka. Untuk mencaplok fraksi Arai, mereka menggunakan seni Jimat yang agak aneh untuk mengendalikan Master Lu. Seni Jimat ini terukir di mata Guru Lu dan hampir tidak terlihat. Selama Zhou Jinglin dan Tuan Lu saling memandang, dia bisa mengendalikan Tuan Lu dalam waktu dua jam. Namun, Talisman Art ini memiliki jangkauan satu kilometer. Setelah melampaui rentang ini, seni Jimat akan kehilangan efeknya dan Tuan Lu akan sadar kembali. Seni Jimat ini bahkan lebih kuat dari Jimat Jiwa. Meskipun ada batasan waktu dan bahkan batasan jarak, Master Lu pasti akan hadir selama kompetisi Arai Talisman. Zhou Jinglin memiliki banyak kesempatan untuk mengendalikan Guru Lu. Tuan Lu tidak tahu bahwa dia sedang dikendalikan. Dia hanya ingat bahwa dia telah bernegosiasi dengan Zhou Jinglin di perusahaan perdagangan sejuta dolar dan kalah dari Zhou Jinglin, kehilangan bisnis perusahaan perdagangan sejuta dolar. Adapun apa yang terjadi, dia tidak ingat sama sekali. Untuk menemukan Feng Mu, murid jenius ini, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah kalah dari fraksi Jimat. Itu semua agar para murid Zong Tian merasakan krisis setiap saat. Namun, bahkan Tuan Lu tidak tahu bahwa kegagalan itu telah membuat fraksi Arai mengalami kutukan abadi. Ini adalah bagian jahat dari seni Jimat Zhou Jinglin. Itu bisa dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Awalnya, seorang murid jenius muncul di fraksi Arai. Zhou Jinglin selalu ingin mencari kesempatan untuk bertemu Guru Lu dan mengendalikannya untuk membunuh Feng Mu. Namun, Tuan Lu belum meninggalkan fraksi Arai sejak saat itu dan telah mengajar Feng Mu dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Zhou Jinglin tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Mu. Ini juga alasan mengapa Mu Yu tidak mati di tangan Tuan Lu. Karena batas waktu seni Jimat ini, Zhou Jinglin tidak memiliki kesempatan yang sesuai. Ceritakan padaku tentang situasi di fraksi Arai-mu. Si Tu Yang Tian datang mencarimu. Apakah Master Arai Sian Tian di fraksi Arai Anda sudah mengetahui bahwa fraksi Talisman kami akan menghancurkan fraksi Arai Anda besok? Zhou Jinglin bertanya dengan malas. Tuan Lu berkata dengan kaku, hanya aku, ketua Sekte, dan Feng Mu yang tahu. Feng Mu mengetahui dari Arai Heavenly Dao bahwa Mu Cheng Hong dan Si Tu Yang Tian adalah mata-mata. Dia juga mengetahui bahwa fraksi Talisman telah bekerja sama dengan Stargate untuk mengalahkan fraksi Arai dalam kompetisi Arai Talisman. Feng Mu. Apa lagi yang diketahui anak itu? Rencana apa yang Anda miliki untuk menghadapinya? Zhou Jinglin mengerutkan kening. Feng Mu menggunakan Arai Jiwa Ilahi untuk mengendalikan mata-mata yang dikirim oleh fraksi Jimat ke fraksi Arai kami. Dia mengetahui tentang rencana aksi spesifik dari 57 mata-mata ini besok. Dia mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Setelah musuh memasuki fraksi Arai kami besok, kami akan menyiapkan semua jenis susunan pembunuh tersembunyi dan membunuh semua orang dari fraksi Jimat dan Gerbang Bintang. Tuan Lu masih tetap tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada sedikitpun gejolak dalam emosinya. Zhou Jinglin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa rencana yang telah dia buat selama bertahun-tahun akan terwujud sejak lama. Jika dia tidak mempelajari semua ini malam ini, dia takut dia akan menderita kerugian besar besok. Katakan padaku lokasi semua susunan pembunuhan. Zhou Jinglin berkata perlahan. Tuan Lu mulai memberitahu Zhou Jinglin semua tentang rencana Muyu. Dia bahkan memberitahu Zhou Jinglin di mana ada susunan pembunuhan di fraksi Arai dan di mana jalan masuk yang sebenarnya aman. Dia bahkan mengeluarkan peta topografi fraksi Arai yang diberikan Muyu dan memberikannya kepada Zhou Jinglin. Apalagi, Zhou Jinglin terus bertanya. Kami telah menyiapkan Arai Jiwa di Arai Hall. Jika terjadi kesalahan besok, kami akan mundur ke Arai Hall. Fengmu akan menggunakan sol Arai untuk mengendalikan Mu Chenghong dan Si Tu Yangtian, kemudian mengendalikan mereka untuk membantu mempertahankan garis. Fengmu akan mengendalikan Arai Hall dan mengusir semua musuh. Tuan Lu tidak menyembunyikan apapun. Kontrol Mu Chenghong dan Si Tu Yangtian untuk mempertahankan garis. Zhou Jinglin mengusap dagunya dan kemudian melirik Si Tu Yangtian yang tidak sadarkan diri di tanah. Sudut mulutnya membentuk senyuman licik. Si Tu Yangtian, sepertinya aku tidak bisa membunuhmu. Zhou Jinglin mencibir dalam hatinya. Bagaimana dia bisa dihalangi oleh rencana sederhana seperti itu ketika dia menguasai fraksi Arai. Bahkan jika mata-mata murid Zongtian tidak berguna, mereka masih punya cara untuk membobol fraksi Arai. Bagaimanapun, mereka tidak berjuang sendirian. Mereka memiliki gerbang bintang di belakang mereka. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah Arai Hall dari fraksi Arai. Selama mereka tidak menerobos Arai Hall, mereka tidak akan mampu mengalahkan fraksi Arai. Karena Fengmu ini mengira Si Tu Yangtian sebagai pengkhianat, aku akan membantumu. Si Tu Yangtian, aku akan membiarkanmu hidup satu hari lagi. Zhou Jinglin mengungkapkan senyuman kejam. Tuan Lu, kita akan lihat bagaimana kinerjamu besok. Tuan Lu adalah kartu truf terbesar Zhou Jinglin. Hal ini dilakukan dengan sangat rahasia. Untuk mencegahnya bocor, Zhou Jinglin bahkan tidak memberitahu Muceng Hong siapa master Arai Si Antian itu. Tak seorang pun akan mengira bahwa Tuan Lu, yang biasanya paling setia pada fraksi Arai dan juga orang yang paling setia dan berbakti, adalah mata-mata tersembunyi di balik layar. Apa yang harus aku lakukan besok? Tuan Lu bertanya dengan kaku. Kita akan membicarakannya besok. Kamu tidak akan mengingatnya meskipun aku memberitahumu sekarang. Senyuman Zhou Jinglin bersinar dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia awalnya ingin membunuh Fengmu malam ini, tapi dia tahu bahwa Zuge Xiaosheng pasti akan melindungi Fengmu dengan erat. Orang-orang dari talismen Grandmaster dan Sekte Bintang Surgawi hanya akan tiba besok. Jika Zhou Jinglin menyerahkan dirinya malam ini, kemungkinan besar Zuge Xiaosheng akan mengerahkan seluruh Sekte untuk membunuh mereka. Pada saat itu, ke-12 dari mereka akan menderita kerugian besar meskipun mereka berhasil melarikan diri. Sebaiknya berhati-hati saat memasuki sarang harimau. Dia berdiri dan berjalan menuju Si Tuyangtian. Si Tuyangtian adalah bagian tak terpisahkan dari masalah ini. Mu Yu tidak tahu bahwa Tuan Lu adalah mata-mata yang sebenarnya. Jika mereka mundur ke Aula Arai besok, Zuge Xiaosheng dan Mu Yu akan memusatkan seluruh perhatian mereka pada Mu Chenghong dan Si Tuyangtian, maka Tuan Lu akan dapat menghalangi mereka dan membuat mereka lengah. Begitu Zhou Jinglin mengendalikan Tuan Lu untuk menyerang Mu Yu, akan sangat sulit baginya untuk menjaga kepercayaan Mu Yu pada Tuan Lu. Konspirasi Sekte Jimat benar-benar menakutkan. 456 Sinar matahari pertama di pagi hari baru saja menerangi seluruh Sekte Arai dan seluruh Sekte telah jatuh ke dalam suasana khidmat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kompetisi Jimat hari ini adalah kompetisi martabat bagi semua murid Sekte Arai, tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi anggota Sekte Arai. Sekte Arai memiliki lapangan latihan bela diri yang luar biasa yang berbentuk formasi delapan trigram yang sangat besar. Itu disebut Arai Martial Field dan terletak di aliran gunung. Medan bela diri Arai dikelilingi oleh delapan gunung tinggi yang terletak rapat dan menutup medan bela diri Arai. Arai Martial Field melayang di udara di atas aliran gunung seperti sebuah pulau kecil yang melayang di udara. Itu tampak misterius dan bermartabat dari jauh dan itu adalah tempat di mana para murid dari Sekte Arai biasanya berdebat satu sama lain. Itu cukup besar untuk menampung beberapa ribu orang pada saat yang bersamaan. Delapan gunung yang mengelilingi medan bela diri Arai sudah dipenuhi oleh banyak murid Sekte Arai yang datang untuk menonton kompetisi jimat hari ini. Masing-masing dari mereka memandang kedua belas anggota talismen Grandmaster di bidang bela diri formasi dengan tatapan bermusuhan. Bagi para murid Sekte Arai, anggota Sekte jimat ini seperti domba yang memasuki sarang serigala. Mereka hanya berharap untuk mengisi daya dan memberi pelajaran kepada murid-murid yang tinggi dan perkasa ini. 19 master formasi conate dari Sekte Arai dan 9 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi jimat sedang berkonfrontasi dengan anggota Sekte jimat di medan bela diri Arai. Kedua belah pihak memancarkan aura yang sangat ganas. Secara keseluruhan, anggota Sekte Arai jelas lebih unggul. Bagaimanapun, jumlah master formasi conate di Sekte Arai jauh lebih besar daripada jumlah anggota Sekte jimat. Namun, setiap anggota Sekte jimat tampak luar biasa dan tidak menganggap serius anggota Sekte Arai sama sekali. Masing-masing dari mereka sombong dan memandang anggota Sekte Arai dengan jijik dan cemohan. Mereka memang punya hak untuk menjadi sombong. Sekte jimat telah mengalahkan Sekte Arai dalam kompetisi jimat selama 9 tahun berturut-turut dan menekan Sekte Arai hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini akan menjadi kemenangan ke-10 Sekte jimat dan juga akan menjadi kompetisi jimat terakhir. Setelah hari ini, Sekte Arai akan lenyap dari ingatan sejarah yang tak terbatas dan Sekte jimat akan mendapatkan seluruh fondasi dari Sekte Arai. Sejak saat itu, Sekte Arai tidak akan ada lagi di tiga benua dan hanya Sekte Talismen yang akan memimpin dunia Arai Talismen. Kompetisi jimat ini diam-diam telah dimanipulasi oleh Sekte jimat sejak 9 tahun lalu dan awalnya merupakan kompetisi tidak sehat. Namun, sudah terlambat bagi Sekte Arai untuk menyadari fakta ini. Guru Lu dan Situ Yang Tian juga hadir. Tidak ada yang aneh pada mereka. Mereka berdua menatap Arai Master dengan tatapan tidak bersahabat. Tetapi untuk beberapa alasan, dari waktu ke waktu, Tuan Lu akan mengungkapkan sedikit kegelisahan. Dia tampaknya tidak berada dalam kondisi mental yang baik. Tuan Lu, ada apa denganmu? Muyu, yang berdiri di samping Tuan Lu, menyadari ada sesuatu yang salah dengan Tuan Lu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak tahu. Saya selalu merasa sesuatu akan terjadi hari ini. Mungkin saya terlalu memikirkannya. Muyu menepuk bahu Tuan Lu dan menghiburnya, semuanya berjalan sesuai rencana kita. Mereka akan membayar harganya untuk ini. Muyu memandang Situ Yangtian. Wajah Situ Yangtian masih terlihat suram. Dia tidak terlihat menyenangkan. Seolah merasakan tatapan Muyu, dia menoleh dan menatap Muyu sebelum membuang muka dengan jijik. Dia sepertinya sudah melupakan semua yang terjadi tadi malam. Dia masih berpikir bahwa Muyu adalah mata-mata dari Sekte Jimat. Sama seperti Muyu yang masih menganggap Situ Yangtian adalah mata-mata dari Sekte Jimat, Muyu juga tidak menyukai Situ Yangtian. Saya harap begitu. Tuan Lu memandang Muyu dengan cemas. Lalu, dia menatap Mu Cheng Hong yang tenang dan mendengus pelan. Master Sekte Suge, Sekte Anda selalu kalah dalam kompetisi Jimat setiap tahun. Saya harap saya bisa melihat sesuatu yang berbeda tahun ini. Chang Tian Cheng menangkupkan tangannya dan tersenyum. Master Sekte Chang tidak perlu khawatir. Para murid dari Sekte Araiku semuanya disukai oleh surga. Mereka akan memenangkan kemuliaan bagi Sekte Arai kita. Suge Xiao Cheng melirik kesembilan murid di sisinya yang berpartisipasi dalam kompetisi pembentukan Jimat dan menghela nafas dalam hati. Menangkan kemuliaan. Mengandalkan lima mata-mata dari Sekte Jimat di antara sembilan murid untuk memenangkan kejayaan bagi Sekte Arai. Chang Tian Cheng mencibir dalam hatinya. Selain Luo Fei Long, Ji Wen Kai, dan Mu Cheng Hong yang berasal dari Sekte Jimat, dua murid alam akuisisi lainnya juga berasal dari Sekte Arai. Pandangannya tertuju pada Mu Cheng Hong. Mu Cheng Hong mengangguk padanya tanpa terasa. Semua ini dilihat oleh Muyu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia ingin mempertahankan garis pertahanan terakhir dari Sekte Arai hari ini, dia harus mengandalkan kekuatan Mu Cheng Hong. Sinar matahari yang hangat menyinari bidang seni bela diri dan setiap murid dari Sekte Arai. Namun, hal itu tidak bisa menghilangkan permusuhan di hati mereka terhadap Sekte Arai. Sekte Master Suge, mengapa kita tidak meningkatkan taruhan dalam kompetisi Jimat tahun ini? Chang Tian Cheng tersenyum dengan motif tersembunyi. Tatapan Suge Xiao Cheng bagaikan pedang saat dia berkata, bagaimana Master Sekte Chang ingin meningkatkan taruhannya. Aula Arai Sekte Anda adalah harta paling berharga dari Sekte Arai di masa lalu. Di dalamnya berisi rangkaian teknik Jimat terlengkap di dunia. Awalnya dimiliki oleh Sekte Arai dan Sekte Jimat. Sekte Arai telah menempatinya selama bertahun-tahun tetapi belum mampu membina murid yang luar biasa. Sungguh sia-sia. Mengapa Anda tidak mengembalikannya kepada kami? Chang Tian Cheng masih penuh percaya diri. Master Sekte Chang, Aula Arai memang merupakan harta paling berharga dari Sekte Arai di masa lalu. Namun, ketika Sekte Arai dipisahkan, Sekte Jimat Anda mengambil Batu Jimat Arai yang berharga. Batu itu tidak kalah dengan Arai Aula. Karena Anda ingin berjudi, Anda harus mengeluarkan chip yang sama dengan Arai Hall, bukan? Suge Xiao Cheng sama sekali tidak ambigu. Sekte Arai memiliki dua harta berharga. Salah satunya adalah Arai Hall, yang mengumpulkan berbagai teknik Jimat terlengkap di dunia. Yang lainnya adalah Batu Jimat Arai. Dikatakan bahwa seseorang dapat menggunakan Batu Jimat Arai untuk menghancurkan semua Jimat dan teknik susunan di dunia. Kedua item ini adalah harta paling berharga dari Arai Talismen Sek. Di masa lalu, Sekte Jimat Arai memiliki aturan tidak tertulis bahwa siapapun yang dapat memiliki dua harta karun ini dapat menjadi Master Sekte dari Sekte Jimat Arai. Namun, karena kedua item ini disimpan secara terpisah oleh leluhur Sekte Jimat dan Sekte Arai, Sekte Jimat Arai tidak pernah memiliki Master Sekte sejati. Chang Tian Cheng mencibir, Baiklah. Jika Master Sekte Zuge ingin berjudi, maka lelaki tua ini juga akan menggunakan Batu Jimat Arai sebagai chipnya. Sebuah Batu Hitam Putih muncul di tangan Chang Tian Cheng. Batu ini sangat tidak mencolok dan hanya seukuran telapak tangan. Namun, ketika muncul, susunan di sekitar Arai Martial Field sedikit bergetar dan menjadi tidak stabil. Seolah-olah ia telah bertemu musuh bebuyutannya dan ada tanda-tanda kehancuran yang samar-samar. Ini adalah Batu Jimat Arai. Isinya inti dari teknik Jimat dan susunan. Dikatakan bahwa Jimat dan teknik susunan apapun di dunia tidak berguna di hadapannya. Ini adalah dua harta paling berharga dari Arai Talismen Sek. Kekuatannya setara dengan Arai Hall dan mereka saling menahan. Arai Hall dapat secara instan mengatur segala macam susunan misterius di dunia sementara Arai Talismen Stone dapat menghancurkan semua Jimat dan teknik susunan. Namun, ada satu jenis mantra yang tidak bisa dipatahkannya dan itu adalah susunan pelindung di dalam Arai Hall. Batu Jimat Arai adalah alasan terbesar mengapa Chang Tian Cheng ingin mendapatkan properti Sekte Arai. Tidak peduli bagaimana Sekte Arai mengatur susunannya, itu tidak berguna di depan Batu Jimat Arai. Hubungan antara Arai Hall dan Arai Talismen Stone seperti tombak dan perisai. Selama Arai Hall diaktifkan, semua orang akan terlindungi dengan sempurna dan Arai Talismen Stone tidak akan mampu menerobos. Namun, jika Arai Hall ingin memobilisasi semua Arai dari Arai Sek untuk menyerang Talismen Sek, itu tidak akan berhasil di depan Arai Talismen Stone. Chang Tian Cheng menyimpan Batu Jimat Arai dan tatapannya secara tidak sengaja menyapu Guru Lu dan Mu Cheng Hong. Dengan bantuan kedua orang ini, selama mereka berdua memasuki Arai Hall dan menghentikan aktivasi Arai Hall, tidak akan ada gunanya bahkan jika seluruh Sekte Arai bersembunyi di Arai Hall. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu berkata apa-apa lagi. Biarkan kompetisi Jimat dimulai. Suge Xiao Cheng sangat marah. Tidak peduli apapun taruhannya, ini adalah kompetisi yang tidak adil dan Sekte Arai pasti akan kalah. Dia menggunakan Arai Hall sebagai alat tawar-menawar hanya karena dia ingin bertaruh. Saat ini, Sekte Arai berada pada titik kritis antara hidup dan mati. Jika mereka tidak dapat bertahan, Arai Hall akan diambil alih oleh Sekte Talismen. Tidak banyak perbedaan yang terjadi. Feng Mu, kami mengandalkanmu hari ini. Suge Xiao Cheng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan hasil kompetisi Jimat. Dia lebih peduli tentang kelangsungan hidup Sekte Arai. Pada saat ini, banyak murid dari Sekte Jimat dan gerbang bintang diam-diam berkumpul di luar Sekte Arai. Selama Chang Tian Cheng memberi perintah, mereka semua akan bergegas ke Sekte Arai dan membantai murid-murid Sekte Arai. Mu Yu telah mengatur banyak rencana dan menunggu untuk memancing serigala ke dalam rumah dan memukuli anjing itu. Namun, saat Chang Tian Cheng mengeluarkan Arai Talismen Stone, dia merasa tidak nyaman karena banyak Arai yang dapat membunuh musuh tidak berguna di depan Arai Talismen Stone. Namun, tidak peduli seberapa kuat Arai Talismen Stone, hanya ada satu Arai Talismen Stone. Bahkan jika susunan ini tidak berguna melawan Chang Tian Cheng, itu tidak berarti bahwa susunan tersebut tidak berguna melawan orang lain. Kedua belah pihak bersaing satu sama lain. Namun, Su Ge Xiao Cheng tidak mengetahui bahwa Chang Tian Cheng telah mengetahui tentang rencana serangan balik Su Ge Xiao Cheng. Dia bahkan telah mengubah rencananya tadi malam. Semua pengaturan yang dibuat Mu Yu sekarang tidak berguna. Yang lebih menggelikan adalah kamu secara naif mengira situ yang Tian adalah pengkhianat sebenarnya. Sudut mulut Zhou Jinglin membentuk senyuman kejam. Dia memandang semua murid dari sekte Arai seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kalian sekelompok cacing yang menyedihkan. Tunggu saja untuk berlutut di depan kami dan gemetar. Haha. Tatapan Mu Yu tertuju pada situ yang Tian. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dengan suara bel yang merdu, kompetisi Arai Talismen akhirnya dimulai. Sesuai aturan, kompetisi Arai Talismen dibagi menjadi sembilan babak. Babak pertama untuk murid Haltian, babak kedua untuk murid Song Tian, dan babak ketiga untuk murid Sian Tian. Aturan kompetisi Arai Talismen sangat sederhana. Setiap orang akan menggunakan teknik Arai Talismen dan teknik Arai Talismen untuk memaksa lawan keluar dari Arai Martial Field atau untuk memaksa lawan hingga mereka tidak dapat lagi menggunakan teknik apapun. Pada saat yang sama, kedua belah pihak telah mengirimkan kontestannya. Babak pertama adalah antara murid Haltian dari Sekte Jimat dan murid Haltian dari Sekte Arai. Sekte Arai mengirimkan seorang murid bernama Sun Yingda. Dia adalah murid muda pertama di tahap ke-9 dari alam inti emas. Dia baru berusia 16 tahun, tapi dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara murid-murid Haltian. Namun, dia juga mata-mata dari Sekte Jimat. Sekte Arai, Sun Yingda. Sekte Jimat, Lin Hui. Suge Xiaosheng tahu bahwa Sun Yingda adalah mata-mata. Dia bisa saja mengirim orang lain untuk mewakili Sekte Arai, tapi dia memikirkannya. Luo Fei Long dan Ji Wenkei memiliki informasi tentang semua murid Song Tian. Tidak peduli siapa yang dia kirimkan, Sekte Jimat akan mengetahui kelemahan teknik Arai mereka dan menemukan cara untuk mengalahkan Sekte Arai. Tidak perlu mengirim orang lain. Putaran pertama kompetisi susunan Jimat diisi oleh orang-orang dari talismen Grandmaster. Lelucon yang luar biasa. 457. Mu Yu menyaksikan persaingan antara murid Haltian dari samping. Pertarungan antara teknik formasi dan Jimat sepertinya sangat seru, namun tidak membangkitkan minatnya sama sekali. Perhatiannya masih tertuju pada situ Yang Tian dan Mu Cheng Hong saat dia merenung. Mu Cheng Hong berjalan mendekat dan melihat kedua murid Haltian dari Sekte Jimat. Ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Adik Junior, menurutmu bagaimana kemungkinan fraksi Arai kita menang melawan Sekte Talismen tahun ini? Bagaimana menurutmu, kakak senior? Mu Yu memandang Mu Cheng Hong dan kemudian melihat kedua orang di arena. Dia merasa itu lucu. Sampai batas tertentu, Sekte Jimat menghibur dirinya sendiri di Sekte Jimat. Seberapa besar peluang fraksi Arai untuk menang? Dengan adanya adik junior di fraksi Arai kita, aku merasa peluang kita untuk menang jauh lebih tinggi. Mu Cheng Hong berkata perlahan. Kakak senior, kamu membuatku tersanjung. Apakah ini berarti kakak senior yakin akan menang melawan Sekte Jimat? Mu Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Di fraksi Talismen Arai, ada dua murid Haltian yang merupakan mata-mata dari Sekte Talismen. Ada juga dua murid Song Tian yang merupakan mata-mata dari Sekte Jimat. Sedangkan untuk murid Siantian, ada Mu Cheng Hong, murid paling tersembunyi dari Sekte Jimat. Mungkin mustahil bagi fraksi Arai untuk menang. Aku akan melakukan yang terbaik. Wajah Mu Cheng Hong kabur seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Kemudian dia bertanya, adik laki-laki, apakah kamu sudah melihat tablet susunan ketiga? Tidak, aku sedang tidak mood. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Mu Cheng Hong menghela nafas dan berkata, saya mengerti. Dia tampak sangat kesepian seolah-olah dia baru saja mendengar berita yang paling tidak ingin dia dengar. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap kekejauhan tanpa mengatakan apapun. Kedua murid Hau Tian itu masih bekerja keras di arena. Orang-orang dari Sekte Jimat sedang menonton pertunjukan yang telah diputuskan ini. Mereka penuh cemohan. Semua murid fraksi Arai masih bersorak untuk Sun Ying Da di kejauhan. Bahkan Master Arai Siantian lainnya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi memandang Sun Ying Da dengan harapan, berharap dia bisa bertarung untuk fraksi Arai. Namun, bagaimana beberapa kata penyemangat bisa cukup untuk memperjuangkan fraksi Arai? Namun, semua murid sekolah formasi tiba-tiba bersorak. Bahkan banyak Master Formasi Conate Mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bahagia karena Sun Ying Da benar-benar telah mengalahkan Lin Hui dari sekolah Jimat. Mu Yu sedikit terkejut. Sun Ying Da tidak diragukan lagi adalah mata-mata dari talismen Grandmaster. Namun, mengapa talismen Grandmaster tidak memilih untuk memenangkan kompetisi ini? Dia mengamati sekelilingnya dan melihat ekspresi gembira dari para murid fraksi Arai. Dia juga memperhatikan bahwa orang-orang dari sekte Jimat bahkan tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat Lin Hui kalah dalam kompetisi. Sebaliknya, mereka malah mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang dilakukan oleh sekte Jimat. Sebelum menghancurkan seseorang, seseorang harus terlebih dahulu mengembangkannya. Chang Tian Cheng melirik ke arah penampilan murid-murid fraksi Arai, dan sudut mulutnya menunjukkan cibiran kejam, bersorak. Bersuka citalah atas kemenangan menyedihkan Anda. Saat kamu berpikir kamu akan menang, aku akan menyeretmu turun dari langit dan membuatmu terjatuh. Itu yang ingin saya lihat. Grandmaster Talisman telah mengalahkan fraksi Arai selama beberapa tahun berturut-turut. Kemenangan yang terus-menerus membuat mereka merasa bosan dan ingin memainkan sesuatu yang baru. Pertama, mereka akan membiarkan anggota fraksi Arai melihat harapan untuk menang. Kemudian, mereka akan mengalahkan mereka dengan kejam. Akhirnya, mereka akan mengungkapkan kebenaran dan membuat anggota fraksi Arai jatuh ke titik terendah. Ini agar para murid fraksi Arai memahami bahwa mereka hanya bisa menang jika Grandmaster Jimat ingin mereka menang. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka tidak dapat melarikan diri. Ini adalah sebuah permainan. Talisman Grandmaster tidak hanya ingin mengontrol kemenangan game ini, mereka juga ingin bermain dengan emosi para murid fraksi Arai. Begitu mereka selesai bermain, mereka akan memberitahu semua orang kebenaran yang kejam dan membiarkan para murid dari fraksi Arai tahu betapa tak terkalahkannya Talisman Grandmaster. Muyu mengingat apa yang dikatakan Muceng Hong tentang fraksi Arai yang memiliki peluang menang yang tinggi. Jadi ini yang dia maksud. Total ada sembilan kompetisi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Talisman Grandmaster akan membiarkan fraksi Arai memenangkan empat ronde. Hal ini akan membuat murid-murid fraksi Arai melihat harapan bahwa mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi tahun ini. Kemudian, mereka dengan kejam akan menghancurkan impian mereka. Betapa kejamnya, Muyu menatap anggota Talisman Grandmaster dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Ini bukan lagi persaingan sederhana antara susunan dan jimat. Itu adalah metode yang digunakan oleh Talisman Grandmaster untuk mempermalukan fraksi Arai. Babak kedua adalah kontes antara murid-murid Sekte Zongtian. Fraksi Arai telah mengirim Luo Fei Long ke atas. Luo Fei Long dan murid Sekte Zongtian lainnya dari Talisman Grandmaster mengumumumkan nama mereka di atas panggung dan memulai kompetisi mereka. Bentrokan antara teknik susunan dan teknik jimat terlihat pucat dan tidak berdaya. Hampir dalam sekejap, lawan Luo Fei Long terlempar dan mendarat di luar arena. Fraksi Arai telah memenangkan ronde berikutnya. Terima kasih telah membiarkanku menang. Bibir Luo Fei Long membentuk senyuman saat dia melambaikan tangannya dengan dominan pada murid-murid fraksi Arai. Kakak senior Luo telah menang. Itu hebat. Kakak senior Luo sungguh luar biasa. Kakak senior Luo memang kebanggaan kami. Para murid dari fraksi Arai sekali lagi bersorak antusias. Namun, sorakan ini sangat menusuk telinga suge Xiao Sheng. Api kemarahan yang tak terlihat berkobar di dalam hatinya. Semakin bahagia para murid fraksi Arai, semakin keras mereka berteriak, semakin mereka mempermalukannya. Dia menghela nafas pelan, namun kemarahan di hatinya berubah menjadi kesedihan. Murid-muridnya bertindak sesuai dengan naskah orang lain, dan mereka dipermainkan seperti monyet tanpa menyadarinya. Tapi dia, sang master sekte, jelas mengetahui kebenaran masalah ini, namun dia tidak bisa menghentikan sorak-sorai bodoh mereka. Betapa menyedihkannya hal ini. Aku benar-benar tidak pantas menjadi pemimpin sekte. Huh. Suge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Semua orang mabuk dan dia satu-satunya yang sadar. Kenyataan kejam telah menyiksanya. Dia mengerti bahwa alasan mengapa fraksi Arai dipermalukan begitu saja adalah karena kelalaiannya sebagai pemimpin sekte. Di babak ketiga, hanya murid Zhong Tian, Song Qingyu, yang melawan murid Xiantian dari jimat Grandmaster Jiang Xiangdi, Dewa Ekstrim ke-75. Fraksi Arai tidak dapat menemukan murid Xiantian ketiga untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengirim Song Qingyu, master Arai Zhong Tian, sebagai penggantinya. Fraksi Arai, Song Qingyu. Kultivasi Song Qingyu berada pada tahap luar tubuh lapisan surgawi ke-5. Bakatnya dalam teknik Arai tidak berhubungan langsung dengan budidayanya. Namun, semakin tinggi bakat seseorang dalam teknik Arai, maka semakin kuat pula teknik Arai tersebut. Ini adalah karakteristik dari seorang master Arai. Jika master Arai Zhong Tian dan master Arai Xiantian berada di tahap luar tubuh lapisan surgawi ke-5, master Arai Xiantian pasti akan mampu menekan master Arai Zhong Tian. Kamu tidak berhak mengetahui namaku. Jiang Xiangdi sama sekali tidak menganggap serius Song Qingyu. Talisman Grandmaster akan membiarkan fraksi Arai memenangkan beberapa putaran kali ini. Namun, mereka pasti tidak akan membiarkan fraksi Arai menang dalam kompetisi murid Xiantian. Murid Xiantian adalah wajah sebuah vaksi. Grandmaster Talisman ingin dengan kejam menamparkan wajah semua master Arai Xiantian dari fraksi Arai. Wajah Song Qingyu memerah. Dia sangat marah karena dia dipandang rendah. Namun, dia memang punya hak untuk menjadi sombong. Jiang Xiangdi adalah murid Xiantian dari talisman Grandmaster dan juga seorang ekstrim imortal. Dia memang jauh lebih kuat darinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan wanita ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berusaha sebaik mungkin agar tidak kalah telak. Lampu merah tak berujung menutupi tubuh Jiang Xiangdi. Bayangan jimat berkelap-kelip di dalam dirinya. Kemudian, tubuhnya melayang ringan dan berubah menjadi bayangan yang melayang menuju Song Qingyu. Fondasi susunan Xiantian melayang di sekitar Song Qingyu. Aura agung mengalir menuju Jiang Xiangdi. Song Qingyu telah memperoleh banyak fondasi susunan Xiantian untuk kompetisi jimat ini. Dengan landasan tersebut, dia yakin meskipun dia kalah, dia tidak akan membiarkan lawannya menang dengan mudah. Tujuh guntur surgawi yang bergulir muncul di arai Martial Field. Mereka disusun dalam bentuk biduk. Setiap guntur surgawi berkelap-kelip dengan kekuatan surgawi yang cemerlang. Seolah-olah dewa petir yang tak tertandingi telah turun dan mampu memurnikan energi jahat di dunia. Begitu tujuh guntur surgawi muncul, arai Martial Field melonjak. Awan gelap berkumpul dan menyelimuti sosok Jiang Xiangdi. Teknik susunan terbaik Song Qingyu disebut Seven Stars Heavenly Tunders. Awalnya adalah teknik kulminasi arai. Namun, dengan dukungan dari fondasi susunan Xiantian dan bimbingan guru Lu, guntur surgawi bintang tujuh memiliki kekuatan teknik susunan Xiantian. Bahkan murid Xiantian biasa pun tidak akan berani meremehkannya. Song Qingyu mampu menggunakan guntur surgawi bintang tujuh sedemikian rupa. Bakat anak ini juga luar biasa. Tuan Abadisya tidak bisa tidak memuji. Ya, saya merasa Jiang Xiangdi perlu mengeluarkan setidaknya beberapa upaya untuk menghadapi guru surgawi ini. Setiap guntur surgawi bintang tujuh pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Selain itu, masing-masing guntur surgawi akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah guntur surgawi ketujuh dilepaskan, kekuatannya akan diperkuat lebih dari sepuluh kali lipat. Kata Master Array Redwater. Saat dia berbicara, guntur surgawi pertama telah menyerang Jiang Xiangdi. Sosok Jiang Xiangdi yang melayang tiba-tiba terhenti dan kemudian dia mundur. Guntur surgawi pertama tidak mengenai dirinya. Sebaliknya, itu meledak di tanah, menyebabkan seluruh aray Marshall Field bergetar. Namun, aray Marshall Field sendiri dilindungi oleh aray yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan kecil ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan apapun. Bekerja Wajah Song Qinglan bersinar. Dia menemukan bahwa guntur surgawi bintang tujuh miliknya benar-benar dapat menghalangi gerak maju lawan. Ini berarti lawan juga sangat takut dengan teknik susunannya dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Guntur surgawi kedua menyusul dan menyerang Jiang Xiangdi lagi. Jiang Xiangdi memandangi guntur surgawi yang sangat arogan tetapi tidak menghindar. Sebaliknya, seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia dengan santai mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke depan. Bayangan jimat cepat muncul di jari Jiang Xiangdi dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, guntur surgawi telah jatuh. Namun, ketika guntur surgawi mendekati tubuhnya, mereka tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Song Qingyu tiba-tiba merasa bingung. Guntur surgawi bintang tujuh adalah teknik susunannya dan terhubung dengan pikirannya. Namun, saat ini, dia tiba-tiba kehilangan salah satunya. Seolah-olah seseorang telah mengambilnya secara paksa. Lalu, seolah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Dia tidak tahu kapan petir surgawi kedua muncul di belakangnya dan menyerangnya tepat di tempat. Busur listrik biru bekerja pada tubuh Song Qingyu, menyebabkan seluruh tubuhnya tertutup debu. Bahkan ada bau terbakar yang keluar dari tubuhnya. Guntur surgawi bintang tujuh. Anda memiliki keberanian untuk memamerkan teknik susunan yang kekanak-kanakan di depan teknik jimat saya. Memalukan sekali. Jiang Siangdi terkekeh. Dia mengulurkan jarinya lagi dan bayangan jimat itu dengan cepat terbang menuju lima guntur surgawi yang tersisa. Ketika Song Qingyu sadar kembali, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali atas guntur surgawi bintang tujuh. Teknik susunannya sebenarnya diambil oleh Jiang Siangdi. Pada saat ini, guntur surgawi ketiga meluncur ke arahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak setengah langkah. Namun, setelah disambar guntur surgawi kedua, tubuhnya sangat mati rasa. Dia lebih lambat satu hentakan dan disambar guntur surgawi ketiganya. Puff! Song Qingyu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar dari bidang seni bela diri. Kompetisi belum berakhir. Jiang Siangdi tersenyum menawan. Sosoknya menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di belakang Song Qingyu. Dia menendang Song Qingyu kembali ke bidang seni bela diri. Kemudian, guntur surgawi keempat terjadi. Diikuti oleh guntur surgawi kelima. Ledakan. Song Qingyu sudah koma. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Tidak ada satupun daging yang tidak terluka di tubuhnya. Cukup. Kami mengakui kekalahan untuk babak ini. Suge Xiao Sheng menegur dengan marah. Akui kekalahan. Menurut aturan kompetisi jimat, hanya mereka yang meninggalkan bidang pencak silat atau mereka yang mengikuti kompetisi kehilangan teknik mantra-nya yang akan dianggap kalah. Teknik susunan murid sekte Anda belum hilang. Master Sekte Suge, saya pikir lebih baik jika Anda tidak melanggar peraturan. Chang Tian Cheng tersenyum kejam. Semua orang dari fraksi arai mengalami perubahan ekspresi yang besar. Jiang Xiangdi adalah wanita yang kejam. Song Qingyu sama sekali bukan lawannya. Namun, dia tidak ingin menang semudah itu. Dia menggunakan teknik jimat aneh untuk memanfaatkan teknik susunan Song Qingyu. Dia ingin menggunakan sisa guntur surgawi pada Song Qingyu. Guntur surgawi bintang tujuh adalah teknik susunan Song Qingyu. Menurut aturan, selama teknik mantra-nya tidak hilang, Song Qingyu tidak akan dianggap kalah. 458. Ledakan. Ledakan. Setiap sambaran petir mendarat di tubuh Song Qingyu, menyebabkan hati semua orang sedikit bergetar. Seluruh tubuh Song Qingyu telah diledakan hingga pingsan oleh teknik susunannya sendiri. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan pakaiannya hangus seluruhnya. Dia tampak seperti segumpal arang dan itu adalah pemandangan yang tragis. Semua murid fraksi arai mengumpat dengan marah. Mereka semua menuduh Jiangxiangdi sebagai wanita yang kejam. Namun, Jiangxiangdi tidak merasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, dia mengungkapkan sedikit kenikmatan yang tidak wajar di wajahnya. Menyiksa orang adalah hobi favoritnya. Semakin sengsara lawannya, semakin bersemangat dia. Setelah sambaran petir ketujuh mendarat di tubuh Song Qingyu, teknik susunan Song Qingyu telah benar-benar hilang dan dia menang. Jiangxiangdi mendengus dengan enggan. Dia tidak terus menyerang Song Qingyu, karena aturan tetaplah aturan. Dia tidak akan membiarkan Suge Xiaosheng mendapatkan informasi apapun yang dapat digunakan untuk melawannya. Jiangxiangdi membuat gerakan provokatif terhadap semua murid fraksi arai sebelum dia keluar dengan puas. Mu Yu mengepalkan tangannya. Song Qingyu dianggap sebagai mentor barunya. Meskipun dia tidak membutuhkan seorang mentor, Song Qingyu biasanya adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak menyangka akan disiksa oleh wanita kejam dari sekte jimat hari ini. Lawannya bisa saja menang dengan mudah tetapi dia telah menggunakan teknik susunan yang menakutkan dan dengan sempurna memanfaatkan aturan kompetisi jimat susunan. Dia telah melukai Song Qingyu dengan parah di depan semua murid fraksi arai. Pada saat ini, Song Qingyu hanya bisa menghembuskan napas dan tidak bisa menarik napas. Suge Xiaosheng menekan amarah di dalam hatinya dan bergegas menuju Song Qingyu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mentransfer energi batinnya ke tubuh Song Qingyu. Namun, ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap karena dia menyadari bahwa Jiang Xiangdi telah menambahkan serangkaian teknik jimat yang kejam ke dalam sambaran petir. Itu sebenarnya telah menghancurkan lebih dari setengah meridian vital Song Qingyu. Hati yang kejam. Hati Zuge Xiaosheng berdarah. Song Qingyu adalah orang yang sangat luar biasa di antara Master Arai Song Tian. Namun, dia berakhir dalam kondisi seperti itu. Seorang anggota sekte jimat secara terbuka melakukan pembunuhan di depannya. Sebagai Master Sekte, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan penghinaan yang mendalam. Sosok Muyu melintas dan muncul di samping Song Qingyu. Dia membuka paksa mulut Song Qingyu dan memberinya pil penyembuhan tingkat 5. Dia sangat marah ketika melihat keadaan Song Qingyu yang menyedihkan. Mengapa anggota sekte jimat begitu kejam? Zuge Xiaosheng melihat pil tingkat 5 di tangan Muyu dan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti dari mana Muyu mendapatkan pil tingkat 5 ini. Dia menatap Muyu dalam-dalam dan mulai meragukan identitas Muyu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini karena Dao Arai Surgawi telah memberitahunya bahwa Feng Mu dapat dipercaya. Di bawah pengobatan pil Muyu, pernapasan Song Qingyu berangsur-angsur stabil. Namun, lukanya sangat serius. Bahkan dengan pil Muyu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih sepenuhnya di masa depan. Apakah sekte Arai masih akan bersaing? Jangan khawatir, lain kali kami akan lebih lembut. Seorang murid alam pasca kelahiran dari sekte jimat yang berada di surga ke-9 dari alam inti emas tertantang. Bahkan murid zaman jindan pun begitu sombong. Bisa dilihat betapa mendominasinya sekte jimat. Beri mereka pelajaran. Bunuh para bajingan dari sekte Arai itu. Semua murid dari sekte Arai tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka meraung dengan marah dan tidak menginginkan apapun selain bergegas dan mencabik-cabik anggota sekte jimat. Namun, para murid dari sekte jimat terus melihat ke arah murid-murid dari sekte Arai tanpa ada perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka merendahkan dan penuh ejekan. Murid dari sekte Arai bernama Ye Hong. Dia bukan mata-mata tapi murid sejati dari sekte Arai. Namun, wajahnya dipenuhi kepanikan. Dia belum pernah bertarung melawan murid dari sekte jimat sebelumnya. Ketika dia melihat Song Qingyu dipukuli hingga setengah mati, dia sudah berpikir untuk mundur. Bagaimana kamu akan mati? Murid dari sekte jimat tertawa dengan kejam. Dia mengulurkan tangannya dan kertas jimat kuning melayang di tangannya. Itu berputar perlahan tapi aura yang dipancarkan kertas jimat menyebabkan jantung Ye Hong berdebar. Senyuman iblis membuat Ye Hong bergidik. Ketika dia melihat teknik jimat pada murid sekte jimat menyala, dia memikirkan Song Qingyu lagi. Niat bertarung di hatinya telah lenyap sepenuhnya. Dia mundur dua langkah karena ketakutan dan berteriak, Saya, saya mengaku kalah. Dia mengaku kalah. Dia kalah tanpa perlawanan. Teknik jimat Jiangxiangdi sebelumnya telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati Ye Hong. Dia takut akan mengikuti jejak Song Qingyu dan tidak ingin disiksa oleh orang lain. Karena itu, ia memilih mengaku kalah dengan panik. Semua murid dari sekte Arai tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ye Hong akan mengaku kalah tanpa tulang punggung. Mengakui kekalahan tanpa perlawanan adalah hal yang paling dibenci. Banyak murid dari sekte Arai sudah mulai mengutuk dengan suara rendah. Mereka menuduh Ye Hong tidak punya tulang punggung. Akui kekalahan. Haha, apakah semua anggota sekte Arai begitu pengecut? Apakah kalian semua sangat takut hingga terbaring di tanah? Murid dari sekte jimat tertawa dengan arogan. Dia, seorang kultifator periode jindan, mulai menertawakan semua murid sekte Arai di lapangan. Ekspresinya yang tak terkendali dan mendominasi terlihat di seluruh wajahnya. Tidak buruk, kamu benar-benar orang yang bijaksana. Awalnya aku berencana untuk mengalahkanmu di Song King Yu kedua. Sayang sekali, murid dari sekte jimat memandang Ye Hong dengan jijik sebelum dia perlahan berjalan menyusuri lapangan. Sekte jimat telah memenangkan putaran keempat kompetisi tanpa perlawanan. Suge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak heran kalau Ye Hong akan sangat ketakutan. Siapapun akan gemetar ketakutan ketika melihat situasi Song King Yu. Para murid dari sekte Arai selalu merasa bahwa mereka kekurangan semangat. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan murid sekte jimat dalam hal aura. Apakah mereka benar-benar ditekan oleh mata-mata yang dikirim oleh sekte jimat selama beberapa tahun terakhir sehingga mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan sekte jimat. Jika itu masalahnya, bagaimana sekte Arai bisa melawan sekte jimat? Mendesah. Saya tidak menyangka sekte Arai akan hancur di tangan saya. Suge Xiao Sheng memahami bahwa dia mungkin salah satu orang paling terampil di dunia kultivasi dalam hal keterampilan susunan. Namun, dia jelas bukan orang yang berbakat dalam mengelola sekte Arai. Dia biasanya hanya fokus mempelajari keterampilan susunan dan mengabaikan pengelolaan murid-muridnya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan atas kesulitan yang dialami sekte Arai hari ini. Setiap murid dari sekte jimat memiliki senyum puas di wajah mereka. Jiang Siangdi telah berhasil meninggalkan kesan mendalam pada semua murid sekte Arai dan menghilangkan kepercayaan diri mereka. Jiang Tian Cheng mengamati para murid dari sekte Arai yang tiba-tiba terdiam dengan semangat tinggi. Inilah efek yang dia inginkan. Namun, tidak ada artinya menang jika ini adalah satu-satunya hasil. Ini adalah permainan dan mereka harus memainkannya sepuasnya. Sekte jimat kami akan menyerah pada putaran kelima. Kami tidak ingin melumpuhkan orang lain. Jika itu terjadi, semua orang di sekte Arai akan diperlakukan sebagai pengecut. Bukankah itu terlalu menyedihkan? Sekte Arai telah memenangkan putaran kelima. Jiang Tian Cheng mengumumumkan dengan keras. Kompetisi jimat susunan sepenuhnya ada di tangannya. Dia ingin para murid dari sekte Arai memahami bahwa jika sekte Arai ingin menang, mereka harus mendapatkan persetujuannya. Mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia membiarkan mereka menang. Cheng Zuo menghela nafas lega. Dia awalnya mengatur orang kelima untuk naik panggung. Meskipun dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah seperti Ye Hong, hatinya masih gelisah dan dia takut dia akan kalah secara menyedihkan. Penyerahan tiba-tiba sekte jimat membuatnya merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia memandang Jiang Tian Cheng dengan sedikit rasa terima kasih. Hati Zuge Xiao Sheng menjadi semakin sedih. Kompetisi jimat susunan hari ini telah berubah total. Sekte jimat bertanggung jawab atas kompetisi jimat susunan dan mereka memiliki semua murid sekte Arai di telapak tangan mereka. Dia benar-benar ingin mengusir semua mata-mata yang telah berpartisipasi dalam kompetisi jimat susunan dan membiarkan yang lain naik ke atas panggung. Setidaknya jika mereka kalah, mereka akan kalah secara adil. Namun, bahkan jika mereka tidak membiarkan Luo Fei Long, Ji Wen Kai dan yang lainnya naik ke panggung, sekte Arai mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan sekte jimat. Dengan Ye Hong yang pertama, akan ada yang kedua. Penyerahan Ye Hong menjelaskan segalanya. Para murid dari sekte Arai tidak memiliki tekad untuk memperjuangkan kejayaan sekte tersebut. Dibandingkan dengan kejayaan sekte tersebut, mereka lebih mementingkan keselamatan mereka sendiri. Jika murid suatu sekte menjadi tidak berdaya, maka sekte tersebut hanya akan ada dalam nama. Babak ke-6 adalah kontes antara murid siantian. Feng Mu, kamu juga harus kalah. Tuan Lu berjalan dengan cemas dan berkata pada Mu Yu. Ketika dia tidak dikendalikan oleh Zhou Jinglin, dia masih menjadi master Arai siantian yang setia dari sekte Arai. Dia mengkhawatirkan keselamatan Mu Yu dan masa depan sekte Arai. Dia khawatir situasi Song Qingyu akan menimpa Mu Yu. Kemudian, harapan dari sekte Arai akan benar-benar hancur. Babak berikutnya awalnya direncanakan untuk membiarkan Mu Yu naik, tetapi Tuan Lu sangat khawatir. Fakta bahwa sekte Arai memiliki seorang jenius seperti Mu Yu tidak dapat disembunyikan dari sekte jimat. Jika Mu Yu naik, mereka pasti akan menemukan cara untuk mencekik Mu Yu di buayannya. Tuan Lu prihatin dengan segala sesuatu di sekte Arai, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi kunci kelangsungan hidup sekte Arai. Mu Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku tidak bisa kalah. Jika aku kalah, semua murid sekte Arai akan kecewa. Aku satu-satunya harapan, bukan. Di antara empat orang tersisa yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi, Mu Yu, Ji Wen Kai dan murid Hautian lainnya semuanya adalah mata-mata dari sekte jimat. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan sesama anggota sekte. Hanya Mu Yu yang bisa menyelamatkan situasi sekte Arai. Hanya dengan memenangkan satu putaran mereka dapat meningkatkan moral sekte tersebut. Mu Yu ingin berjalan, tapi Zuge Xiaosheng menghentikannya. Omong kosong, atas nama Master Sekte, saya melarang Anda naik. Zuge Xiaosheng berkata dengan tegas. Jika Mu Yu tidak naik, para murid dari sekte Arai akan kecewa. Tapi jika dia naik, masa depan sekte Arai akan sangat kecewa. Mereka bisa saja kalah dalam kompetisi jimat, tapi tidak ada yang bisa terjadi pada Mu Yu. Hanya Feng Mu yang tahu cara mengendalikan Arai-Hol. Aku akan naik untuk putaran berikutnya. Mu Cheng Hong berkata perlahan. Dia menatap Mu Yu dengan senyuman di wajahnya. Senyuman itu begitu alami dan tidak ada jejak kepalsuan di dalamnya, namun membuat Zuge Xiaosheng marah. Pada saat ini di sekte Arai, senyuman Mu Cheng Hong jelas merupakan ejekan telanjang. Hati Zuge Xiaosheng dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa baik pengendalian dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dalam hatinya ketika dia melihat senyum Mu Cheng Hong. Mu Cheng Hong, kamu pengkhianat. Sekte Arai kami telah mengasuh Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa kami memupuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, Zuge Xiaosheng tidak bisa mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dia harus menanggungnya. Setelah talisman Grandmaster dan Stargate menyerang Arai Sek, dia harus meminjam kekuatan pengkhianat Mu Cheng Hong untuk mempertahankan garis. Hanya dengan begitu Mu Yu dapat mengaktifkan Arai Hall dan menahan serangan talisman Grandmaster. Hati-hati, Zuge Xiaosheng mencoba yang terbaik untuk memberikan senyuman penuh perhatian. Demi rencananya, dia, pemimpin sekte dari Sekte Arai, harus berkompromi dengan mata-mata dari talisman Grandmaster. Benar-benar menyebalkan. Terima kasih, pemimpin sekte. Saya akan melakukan yang terbaik. Mu Cheng Hong masih tersenyum tipis. Ketika dia berjalan melewati Mu Yu, dia berkata dengan lembut dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Mu Yu, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan meninggalkan versi paling lengkap dari Sekte Arai dalam ingatanku. Dia mengatakan ini lagi seolah-olah dia sedang memprovokasi Mu Yu. Mu Yu memandang Mu Cheng Hong. Mata Mu Cheng Hong sangat jernih, seperti genangan air tanpa kotoran. Tidak ada yang mengira orang seperti itu adalah mata-mata dengan niat jahat. Mu Yu menjawab dengan acu-ta'acu, saya juga telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan meninggalkan versi paling lengkap dari Sekte Arai dalam kenyataan. 459 Cuaca di Sekte Arai suram dan tidak adanya sinar matahari membuat orang merasa tidak nyaman. Delapan gunung yang mengelilingi Arai Marsial Field dipenuhi oleh murid-murid dari Sekte Arai. Suasana hati mereka sedang buruk. Di putaran ketiga kompetisi, Song King Yu terluka parah oleh Sekte Jimat. Kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi yayasannya di masa depan. Di putaran keempat kompetisi, Ye Hong mengaku kalah. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Di ronde kelima, Sekte Jimat dengan murah hati memberikan kemenangan kepada Sekte Arai. Semua orang tahu bahwa kemenangan ini adalah penghinaan terbesar bagi Sekte Arai. Mu Cheng Hong berjalan keluar perlahan. Auranya sangat kuat dan dia seperti bintang terang yang menyulut harapan semua murid Sekte Arai. Penampilannya membuat semua murid Sekte Arai senang. Ya, Sekte Arai masih memiliki Mu Cheng Hong. Murid paling menonjol dari Sekte Arai, Mu Cheng Hong. Itu kakak seniormu. Bagus sekali. Dengan kakak seniormu di sini, Sekte Arai kita pasti akan memenangkan babak ini. Kakak seniormu, beri pelajaran pada Sekte Jimat. Semua murid dari Sekte Arai bersorak keras untuk kakak seniormu. Mu Cheng Hong adalah harapan mereka. Hanya Mu Cheng Hong yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sekte Jimat. Semua murid yang tidak mengetahui kebenaran bersorak untuk Mu Cheng Hong. Namun, Zuge Xiao Sheng, yang mengetahui cerita di dalamnya, patah hati. Ekspresi gembira para muridnya begitu ironis di matanya. Pernahkah para murid itu memikirkan hasil kompetisi ini? Mu Cheng Hong berasal dari Sekte Jimat. Bagaimana Sekte Arai bisa menang? Hal paling menyedihkan dalam hidup adalah dihianati dan tetap menghitung uang untuk penghianat. Ketika orang-orang dari Sekte Jimat melihat Mu Cheng Hong mengikuti kompetisi, mereka mencibir. Mereka tahu bahwa Mu Cheng Hong selalu berada di pihak mereka. Di masa lalu, Mu Cheng Hong tidak pernah kalah di Sekte Jimat Arai karena Sekte Jimat sengaja membiarkan Mu Cheng Hong menang. Ini adalah satu-satunya cara Mu Cheng Hong dapat menerima dukungan semua orang di Sekte Arai. Itu juga satu-satunya cara Master Arai siantian dari Sekte Arai menghargai Mu Cheng Hong. Orang-orang dari Sekte Jimat juga dapat memperoleh lebih banyak informasi orang dalam dari Mu Cheng Hong. Namun, berbeda pada tahun ini, Sekte Arai ditakdirkan untuk dihancurkan. Mereka sudah membahas bahwa Mu Cheng Hong harus kalah tahun ini. Selain itu, dia harus kalah dari Sekte Jimat dan sepenuhnya menghancurkan harapan Sekte Arai. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Jika Mu Cheng Hong kalah tahun ini, para anggota fraksi Jimat akan tampak tak terkalahkan di mata semua murid fraksi Arai. Mo Ziming, kamu naik. Mu Cheng Hong akan kalah darimu. Chang Tian Cheng melihat sorakan para murid fraksi Arai dan tidak bisa menahan cibiran. Semakin besar harapanmu pada Mu Cheng Hong, semakin aku ingin menghancurkan kepercayaan dirimu. Ya, pemimpin Sekte, Mo Ziming merespons dengan hormat. Lalu, matanya menjadi dingin. Sosoknya bersinar, dan dia sudah berdiri di depan Mu Cheng Hong. Mu Cheng Hong, bagaimana kabarmu? Mo Ziming mencibir. Peringkat Mu Cheng Hong di peringkat surgawi tertinggi lebih tinggi daripada peringkatnya, dan ini selalu mengganggunya. Mo Ziming selalu meremehkan Mu Cheng Hong. Bahkan jika Mu Cheng Hong adalah mata-mata dari Sekte Jimat mereka, dia masih memandang rendah Mu Cheng Hong. Sejauh yang dia ketahui, bagaimana mungkin seorang murid dari Sekte Jimat yang telah mempelajari dao formasi dibandingkan dengan murid dari Sekte Jimat seperti dia. Mo Ziming, berapa kali kamu kalah dariku? Mu Cheng Hong tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang sangat aneh. Mo Ziming mengerucutkan bibirnya. Dia selalu meremehkan Mu Cheng Hong, tetapi sejauh ini, dia telah kalah dari Mu Cheng Hong tujuh kali dalam sepuluh tahun sesuai permintaan Chang Tian Cheng. Keduanya belum pernah berkompetisi secara nyata. Mo Ziming sengaja kalah dalam kompetisi. Meskipun semua orang sangat menyadari hal ini, Mo Ziming yang angkuh dan sombong sangat kesal. Tidak peduli berapa kali aku kalah darimu, kamu pasti kalah tahun ini, bukan? Mo Ziming berkata dengan dingin. Kamu benar. Kuharap kamu bersikap lunak padaku. Mu Cheng Hong menghela nafas. Kompetisi Jimat itu seperti sebuah pertunjukan, dan dia, Mu Cheng Hong, adalah karakter utama dari pertunjukan ini. Mo Ziming mengungkapkan senyuman aneh. Aku tidak akan meremehkanmu. Pemimpin sekte mengatakan bahwa semakin banyak kamu kalah, semakin besar dampak yang akan diterima para murid dari fraksi arai. Anda adalah harapan dan keyakinan mereka. Jika kamu terjatuh, para murid dari fraksi arai akan dikalahkan sepenuhnya. Jadi, Mu Cheng Hong, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Kami hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Mo Ziming telah kalah dari Mu Cheng Hong selama bertahun-tahun. Meski sengaja kalah, ia tetap menahan nafas di dalam hatinya. Dia selalu meremehkan murid-murid yang pergi melakukan misi rahasia. Hari ini, dia ingin membalas dendam selama bertahun-tahun. Delapan kertas jimat ungu mengelilingi Mo Ziming. Aura menakutkan secara bertahap memenuhi seluruh bidang bela diri. Itu sangat mendominasi dan sangat arogan. Aura ini menyelimuti hati semua murid fraksi arai. Itu cukup berat. Lalu teknik arai apa yang ingin kamu gunakan tahun ini? Apakah masih rangkaian ilusi konyol milikmu itu? Mo Ziming mengetahui latar belakang Mu Cheng Hong. Teknik susunan paling kuat yang dimiliki Mu Cheng Hong adalah susunan ilusi. Setiap tahun, dia akan langsung menggunakan susunan ilusi untuk mengalahkan Mo Ziming dengan mudah. Mu Cheng Hong menggelengkan kepalanya. Karena kita akan tampil dan efek dari pertunjukannya, aku akan menggunakan Seven Star Heavenly Thunder milik Song King Yu. Kamu juga familiar dengan kekurangan dari teknik arai ini, bukan? Seni Formasi Guntur Surgawi Bintang 7 milik Seni Formasi Zongtian. Luo Fei Long dan Ji Wenkai telah memberitahu orang-orang dari Sekte Jimat tentang kekurangannya. Itulah sebabnya Jiangxiangdi mampu mengendalikan seni formasi Song King Yu dengan mudah. Bagus. Sangat mudah. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena bersikap terlalu berat di masa depan. Mo Ziming mencibir. Kekuatan spiritual dari delapan kertas jimat ungu di sekelilingnya mengalir. Ujung jarinya bergerak sedikit dan berubah menjadi mantra misterius. Kekuatan spiritual ungu mengalir keluar dari kertas jimat dan secara bertahap mengembun di depan dadanya. Itu membentuk delapan trigram ungu, dan kemudian sosoknya bergabung menjadi delapan trigram. Aku tidak akan melakukannya. Ekspresi Mu Cheng Hong sangat tenang. Dia melambaikan tangannya dan tujuh pangkalan susunan bawaan mengelilinginya dengan tertib. Saat ujung jarinya terus menenun, setiap basis formasi bawaan berkedip dengan cahaya biru. Kemudian, bola petir besar keluar dari masing-masing basis formasi bawaan dan berdiri di biduk di atas Mu Cheng Hong. Busur listrik biru terus berkedip. Kekuatan surgawi yang cemerlang sepenuhnya menekan aura Mo Ziming. Mengapa Mu Cheng Hong menggunakan teknik arai surga pusat seperti guntur surgawi bintang tujuh? Mengapa dia tidak menggunakan susunan ilusi yang dia kuasai? Arai Master Cishui bertanya dengan heran. Arai ilusi Mu Cheng Hong bahkan lebih baik daripada master arai bawaan seperti mereka. Bukanlah reputasi yang tidak pantas jika dia disebut sebagai jenius nomor satu. Orang-orang dari talismen Grandmaster tidak bisa mengajari Mu Cheng Hong apapun tentang pembentukan susunan. Mu Cheng Hong benar-benar telah mempelajari esensi pembentukan susunan sendiri. Dia telah menggunakan formasi susunan ke tingkat yang luar biasa. Suge Xiao Sheng tetap diam. Menurutnya, apa bedanya formasi susunan yang digunakan Mu Cheng Hong? Hasil kompetisi ini sudah ditentukan sebelumnya. Mu Cheng Hong pasti akan kalah dari Mo Ziming. Ini hanya akan memperdalam ketakutan para murid fraksi arai terhadap talismen Grandmaster. Mu Cheng Hong mengarahkan jarinya dengan lembut. Bola guntur pertama dengan cepat menghantam ke arah menghilangnya Mo Ziming. Tekanan tanpa batas menyelimuti Mo Ziming, memaksa sosok Mo Ziming keluar. Mo Ziming mendengus. Bayangan jimat di tangannya terjalin. Telapak roh ungu raksasa terbentang dari belakangnya dan menangkap bola petir pertama yang menyerang. Aku akan mengembalikannya padamu. Bibir Mo Ziming membentuk senyuman kejam. Dia mengayunkan palem roh ungu dengan kuat dan melemparkan bola petir di tangannya langsung ke arah Mu Cheng Hong. Heavenly Thunder kedua milik Mu Cheng Hong kembali menyerang. Namun, bola guntur surgawi pertama dan kedua tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Pada saat yang sama, aray Marshall Field bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih ini begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Ketika mereka membuka mata lagi, Mu Cheng Hong dan Mo Ziming sudah menghilang dari bidang seni bela diri. Kedua sosok mereka sangat cepat. Mereka dengan cepat berpotongan di udara di atas lapangan seni bela diri, menghilang, dan berpotongan lagi. Cahaya antara formasi susunan dan teknik jimat melonjak. Hanya lima dari tujuh bola petir di langit yang tersisa. Namun, mereka tidak menyerang lagi. Untuk sesaat, sepertinya belum ada yang menguasai bola petir tersebut. Chang Tian Cheng samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Saudara muda Zhou, apakah kamu sudah memberitahu Mu Cheng Hong? Mengapa dia dan Mo Ziming terlibat dalam pertempuran? Dia bahkan terlihat seperti dia menang. Zhou Jinglin menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Sekte Guru, jangan khawatir. Mu Cheng Hong tidak berani menolak. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa dia harus gagal kali ini. Itu bagus. Chang Tian Cheng sedikit lega. Lalu, dia menunjukkan senyuman mengejek. Ini karena semua murid fraksi arai bersorak saat ini. Kakak seniormu sebenarnya mampu menggunakan teknik arai Song Tian hingga tingkat tinggi. Dia bahkan setara dengan Mo Ziming. Dia sungguh luar biasa. Apakah kamu menyadari? Kakak seniormu jelas lebih unggul. Mo Ziming akan dikalahkan. Itu hebat. Kakak seniormu telah membunuh dari fraksi jimat itu. Semua murid fraksi arai sangat bersemangat. Mu Cheng Hong akhirnya mengalahkan Mo Ziming. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengangkat kepala. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Sesosok jatuh dengan keras dari langit dan menghantam tanah. Itu seperti karung pasir pecah, bergema di hati setiap orang. Semua murid fraksi arai tercengang. Ini karena orang yang jatuh sebenarnya adalah Mu Cheng Hong yang jelas-jelas lebih unggul. Mengapa? Mengapa kakak seniormu dikalahkan oleh Mo Ziming? Bagaimana ini mungkin? Kakak seniormu jelas lebih unggul sekarang. Para murid dari fraksi arai terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Mo Ziming dari fraksi jimat akan mengalahkan Mu Cheng Hong. Semua master conate arai yang tidak mengetahui kebenaran tiba-tiba berdiri. Mereka memandang dengan cemas ke arah Mu Cheng Hong yang sedang berjuang untuk bangkit dari tanah. Pemimpin sekte, Mu Cheng Hong dalam bahaya. Arai master Cishui berkata dengan cemas. Ekspresi Zuge Xiaosheng dingin. Dia mendengus berat dan berkata, ini aturannya. Kita tidak bisa ikut campur. Dia tidak sabar menunggu Mo Ziming membunuh Mu Cheng Hong. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah tipu muslihat yang dilakukan oleh fraksi jimat. Mu Cheng Hong tidak akan menderita luka parah. Semuanya hanyalah pertunjukan yang disutradarai oleh mereka. Aku mengembalikan petir surgawi kepadamu. Mo Ziming melambaikan tangannya dan petir surgawi ketiga menyambar, membuat Mu Cheng Hong terbang. Mu Cheng Hong terjatuh lagi di tepi medan bela diri Arai. Namun, seperti bagaimana Jiangxi yang dimenangani Song Qingyu, Mo Ziming menendang Mu Cheng Hong kembali ke Arai Martial Field. Empat petir surgawi lagi. Ekspresi Mo Ziming menjadi sangat tenang. Petir surgawi yang mendominasi menyerang lagi. Kakak seniormu, menghindar. Tidak. Semua murid fraksi Arai berteriak putus asa. Sisi kiri tubuh Mu Cheng Hong hangus hitam. Matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, dia mencengkeram tenggorokannya seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Bang. Di bawah tatapan ngeri semua murid fraksi Arai, Mu Cheng Hong dikirim terbang lagi oleh petir surgawi. Kali ini, petir surgawi menghantam lengan kanan Mu Cheng Hong dan menghancurkan lengan kanannya hingga berlumuran darah. Lengannya yang terputus jatuh ke Arai Martial Field dan telapak tangannya yang hangus masih sedikit gemetar. Apa? Suge Xiaosheng mengerutkan kening. Mo Ziming telah melepaskan lengan Mu Cheng Hong. Ini berarti Mu Cheng Hong akan menjadi cacat. Apakah dia membayar mahal untuk melakukan tipu muslihat? Apakah Mu Cheng Hong begitu tidak berharga di mata fraksi jimat? Dia tidak merasakan sakit hati apapun pada Mu Cheng Hong tetapi dia masih sedikit khawatir. Jika anggota fraksi jimat benar-benar berniat menyerap pada Mu Cheng Hong, siapa yang akan mempertahankan Feng Mu tanpa Mu Cheng Hong? Bagaimana Feng Mu mengaktifkan Arai Hall untuk melindungi fraksi Arai? 460. Guntur Surgawi kelima menyerang lagi. Kali ini, ia mengenai kaki kanan Mu Cheng Hong. Benar saja, kaki kanan Mu Cheng Hong terlempar. Hanya dalam waktu singkat, Mu Cheng Hong menjadi cacat. Tidak, kakak seniormu. Pemimpin sekte, tolong selamatkan kakak seniormu. Banyak murid fraksi Arai merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mereka semua ngeri saat melihat Mu Cheng Hong dipukuli hingga lumpuh oleh Mo Ziming. Mu Cheng Hong adalah murid terkuat di hati mereka dan juga panutan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu lemah di depan simbol Grandmaster dan bahkan terluka parah. Cukup, hentikan. Suge Xiao Sheng sangat marah dan tidak lagi peduli dengan peraturan. Itu adalah urusan mereka yang ingin dilakukan oleh Grandmaster Simbol. Namun, Mu Cheng Hong adalah bagian tak terpisahkan dari aktifasi istana Arai oleh Feng Mu. Suge Xiao Sheng tidak akan pernah membiarkan Mu Cheng Hong terluka parah. Tuan Suge, mengapa Anda mencoba menghentikan kompetisi berkali-kali? Apa niat Anda? Chang Tian Cheng berdiri di depan Suge Xiao Sheng. Ketika dia melihat keadaan Mu Cheng Hong yang menyedihkan, dia tidak menunjukkan rasa kasihan sama sekali. Seperti yang dikatakan Mo Ziming, meskipun Mu Cheng Hong adalah salah satu dari mereka, dia telah mempelajari teknik Arai yang terpisah dari teknik simbol mereka. Bahkan jika Mu Cheng Hong ingin kembali ke Grandmaster Simbol, dia tidak akan diterima oleh Grandmaster Simbol. Meskipun Chang Tian Cheng tidak menyangka Mo Ziming akan mengalahkan Mu Cheng Hong dengan sangat buruk, dia tidak ingin menghentikan kompetisi. Hal ini karena dari sudut pandang lain, semakin serius cedera yang dialami Mu Cheng Hong, semakin besar dampaknya terhadap mental murid-murid Grandmaster Simbol. Selama dia benar-benar bisa menghancurkan mentalitas simbol Grandmaster, mereka akan menjadi sangat takut pada simbol Grandmaster. Dalam hal ini, mengorbankan Mu Cheng Hong sepenuhnya dapat diterima. Kamu sudah keterlaluan dengan memukulinya begitu keras. Suge Xiao Cheng tidak mampu menahan amarahnya. Namun, Chang Tian Cheng tersenyum dan berkata, Pemimpin Sekte Suge, apa yang kamu bicarakan? Hidup dan mati dalam kompetisi teknik Arai Grandmaster Simbol bergantung pada takdir. Tidak baik mengatakan apapun ketika kemampuan seseorang lebih rendah, bukan? Anda. Suge Xiao Cheng sangat marah. Dia dengan cemas melihat Mu Cheng Hong yang setengah mati di tanah dan tidak tahan. Dia telah menyaksikan Mu Cheng Hong tumbuh dewasa. Meskipun dia baru mengetahui bahwa Mu Cheng Hong adalah mata-mata, Mu Cheng Hong adalah satu-satunya murid Sian Tian dari fraksi Arai selama bertahun-tahun. Dia adalah kesayangan dari hampir semua Master Arai Sian Tian. Suge Xiao Cheng merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan ketika dia melihat Mu Cheng Hong terbaring di tanah, berjuang mati-matian, memegangi tenggorokannya, mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu. Entah itu si Tuyang Tian, Master Lu, atau Master Conate Arai lainnya, semuanya dipenuhi amarah. Mereka ingin melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Sekte Jimat. Kemungkinan terburuknya, akan terjadi pertempuran sengit. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, karena Suge Xiao Cheng tidak bergerak, mereka juga tidak bisa bergerak. Semua orang dari fraksi Arai dengan cemas melihat ke arah Mu Cheng Hong, yang terbaring di tanah. Mereka ingin menyelamatkannya tetapi hanya Muyu yang terus menatap Mo Ziming. Mata Muyu membelalak kaget saat dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa melihat dengan jelas situasi di Arai Marcial Field. Dia sangat terkejut dan senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Pada saat ini, Mo Ziming sepertinya merasakan sesuatu dan menatap mata Muyu. Mata Mo Ziming sangat jernih sehingga tidak ada jejak kekejaman di dalamnya. Itu seperti mata air jernih tanpa kotoran. Mo Ziming tersenyum dan terus mengontrol segel tangan. Kemudian, Guntur Surgawi ke-6 menyerang Mu Cheng Hong lagi. Semua orang memejamkan mata. Mereka tidak tahan lagi menyaksikan adegan ini. Hati mereka tenggelam ke dasar lembah dan mereka benar-benar putus asa. Di sisi lain, semua orang dari fraksi Jimat tersenyum ketika mereka menyaksikan Mo Ziming membunuh Mu Cheng Hong. Tidak ada yang memperlakukan Mu Cheng Hong sebagai miliknya. Mereka hanya memperlakukannya sebagai alat untuk digunakan. Tetapi pada saat ini, suara lemah dan marah tiba-tiba keluar dari mulut Mu Cheng Hong. Mu Cheng Hong menahan tenggorokannya dan tidak dapat berbicara. Setelah Guntur Surgawi ke-6 menyerangnya, dia tampaknya telah mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Meskipun kalimat ini sangat lemah, namun jelas menyebar ke telinga semua orang. Mu Cheng Hong, kamu, kamu berani membunuhku. Kalimat ini terdengar sangat aneh keluar dari mulut Mu Cheng Hong. Reaksi pertama setiap orang adalah bertanya-tanya apakah Mu Cheng Hong telah disambar Guntur Surgawi dan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana dia bisa meneriakkan namanya? Hanya Mu Yu yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mu Cheng Hong yang tergeletak di tanah. Sebaliknya, dia menatap Mo Ziming yang mengendalikan Guntur Surgawi Bintang 7 di udara. Semua Master Arai Siantian dan Master Jimat yang hadir tidak melihat petunjuk apapun. Hanya Mu Yu yang melihat wajah sebenarnya dari kompetisi ini. Mu Cheng Hong, aku akan bertarung denganmu. Di tanah, Mu Cheng Hong tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah yang mengejutkan. Kemudian, darah secara bertahap berkumpul di depan matanya untuk membentuk jimat darah. Jimat darah ini tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Seluruh formasi bidang bela diri bergetar. Kemudian, seluruh formasi medan perang retak seperti porselen. Kemudian, fragment pola formasi yang tak terhitung jumlahnya tersebar, mengungkapkan wajah sebenarnya dari medan bela diri formasi. Yang tergeletak di tanah bukanlah Mu Cheng Hong yang menyedihkan. Jelas sekali Mo Ziming yang kehilangan lengan dan kakinya. Dan orang yang melayang di udara yang mengendalikan guntur surgawi bintang tujuh bukanlah Mo Ziming, melainkan Mu Cheng Hong yang tidak terluka dan sedang bersemangat. Semua orang tercengang dengan perubahan dramatis dalam formasi medan perang. Bahkan orang-orang dari talismen Grandmaster membelalak tak percaya. Mata semua orang beralih antara Mo Ziming dan Mu Cheng Hong. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Baru saja, mereka melihat Mu Cheng Hong tergeletak di tanah dan Mo Ziming tanpa ampun membunuhnya. Tapi sekarang, keduanya sudah berganti peran. Apa yang sedang terjadi? Mu Cheng Hong, beraninya kamu menggunakan susunan ilusi untuk membunuhku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Mo Ziming meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Susunan ilusi. Kedua kata ini meledak di telinga semua orang. Lalu, banyak orang bereaksi satu demi satu. Mu Cheng Hong adalah yang terbaik dalam susunan ilusi. Dia sebenarnya menggunakan susunan ilusinya sendiri untuk menipu semua orang yang hadir. Terlepas dari apakah itu Arai Grandmaster atau talismen Grandmaster, tidak satupun dari mereka yang menyadari kelemahan dari Arai ilusi ini. Satu-satunya orang yang dapat melihat bahwa ini adalah susunan ilusi adalah Mu Yu. Mu Cheng Hong telah menggunakan Seven Stars Heavenly Thunder sejak awal. Mo Ziming mengira Mu Cheng Hong benar-benar akan mengaku kalah. Oleh karena itu, dia menggunakan kelemahan Guntur Surgawi Bintang 7 untuk mengambil alih keterampilan formasi Mu Cheng Hong dan menggunakan Guntur Surgawi Bintang 7 pada Mu Cheng Hong. Namun, Mu Cheng Hong tidak berniat mengaku kalah. Sebaliknya, dia mengendalikan Guntur Surgawi pertama dan Guntur Surgawi kedua untuk saling bertabrakan. Dia menciptakan zona buta visual sementara, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat situasi dengan jelas untuk beberapa saat. Namun, dalam waktu singkat ini, Mu Cheng Hong telah mengaktifkan susunan ilusinya yang sangat kuat, menyelimuti seluruh formasi bidang bela diri. Dia menggunakan susunan ilusi pada formasi medan bela diri. Apa yang dilihat semua orang di medan bela diri formasi adalah ilusi yang diciptakan oleh Mu Cheng Hong. Rangkaian ilusi Mu Cheng Hong yang kuat membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah Mo Ziming dan Mo Ziming adalah dia. Kekuatan Mu Cheng Hong jauh lebih tinggi daripada kekuatan Mo Ziming. Selain itu, Mo Ziming terlalu arogan. Dalam sekejap, Mu Cheng Hong dengan kejam mengalahkan Mo Ziming. Semua orang berpikir bahwa mereka melihat Mu Cheng Hong dikalahkan oleh Mo Ziming dan terlempar ke medan perang formasi. Namun, kenyataannya, Mo Ziminglah yang dikalahkan oleh Mu Cheng Hong dan dilemparkan ke dalam formasi medan bela diri oleh Mu Cheng Hong. Guntur Surgawi Bintang Tujuh tidak menyerang tubuh Mu Cheng Hong. Sebaliknya, itu mengenai tubuh Mo Ziming. Ini adalah rangkaian ilusi Mu Cheng Hong, mencuri langit, menukar matahari. Mu Cheng Hong menggunakan teknik susunannya yang kuat untuk membingungkan penampilan semua orang dan salah mengira identitas mereka. Dia melakukan ini untuk memberi Mo Ziming rasa obatnya sendiri. Dia menggunakan kekuatan destruktif yang kuat dari Seven Stars Heavenly Thunder pada Mo Ziming. Mu Cheng Hong adalah anggota dari Sekte Jimat. Namun, dia dikirim ke Sekte Arai sebagai mata-mata sejak dia masih muda. Mu Cheng Hong berbeda dari Luo Fei Long, Ji Wen Kai dan yang lainnya. Dia adalah orang yang sentimental. Dia menyukai segala sesuatu tentang Arai Sek. Di sinilah dia dibesarkan. Bahkan jika identitasnya bukan milik tempat ini, dia telah lama memperlakukan Sekte Arai sebagai rumahnya. Antara identitasnya dan rumahnya, dia membuat pilihannya. Mu Cheng Hong adalah satu-satunya murid siantian di Sekte Arai selama bertahun-tahun. Dia menerima pengasuhan terbaik. Sekte Arai membuka segalanya untuknya. Dia mengandalkan Arai Sekte untuk memiliki budidaya yang kuat. Namun, Sekte Jimat ingin dia menghancurkan Sekte Arai. Selama beberapa hari terakhir, Mu Cheng Hong menderita. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Namun, beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba memahami identitasnya sendiri. Terlepas dari apakah itu Song King Yu atau Ye Hong, situasi mereka telah sangat menusuk hati Mu Cheng Hong. Untuk membalaskan dendam Sekte Arai, Song King Yu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Namun, dia tetap memilih untuk bertarung. Pada akhirnya, dia mengalami cedera serius. Ye Hong telah dipukuli oleh Sekte Jimat. Dia telah memilih untuk mengakui kekalahan sebelum pertarungan dimulai. Tidak ada orang lain dari Sekte Arai yang bisa bertarung. Jika dia tidak melangkah maju untuk memenangkan kompetisi ini, semua orang dari Sekte Arai akan jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dia ingin membantu Arai Sek mengatasi krisis ini. Satu-satunya cara adalah membiarkan para murid dari Sekte Arai melihat harapan lagi. Dia ingin mereka memahami bahwa Sekte Jimat tidak terkalahkan. Ini adalah satu-satunya cara agar semua murid berani melangkah maju untuk mempertahankan Sekte Arai ketika Sekte Jimat dan Gerbang Bintang menyerang Sekte Arai. Mereka tidak akan lari seperti Ye Hong. Mu Cheng Hong ingin memberi contoh bagi semua murid Sekte Arai. Namun, di saat yang sama, dia juga tahu bahwa jika dia memberi pelajaran pada Mo Ziming secara terbuka, dia pasti akan dihalangi oleh anggota Sekte Jimat. Oleh karena itu, dia memanfaatkan bakatnya yang luar biasa dalam seni formasi untuk mengeksekusi formasi ilusi yang sangat luar biasa untuk menipu semua orang. Kompetisi Jimat Susunan adalah permainan untuk Sekte Jimat. Karena pihak lain ingin bermain, Mu Cheng Hong akan mengikuti aturan pihak lain. Saat dia membuat pilihan, dia memutuskan untuk hidup dan mati bersama Sekte Arai. Entah itu Zuge Xiao Sheng, Master Lu, Situ Yang Tian, atau 16 Master Arai terhubung lainnya, Mu Cheng Hong berhutang budi kepada mereka. Dia ingin membalas kebaikan mereka. Itu saja. Mu Yu diam-diam menatap Mu Cheng Hong yang ada di udara. Rangkaian ilusi Mu Cheng Hong memang sangat kuat. Itu telah menipu banyak orang, termasuk Zuge Xiao Sheng dan 19 Chonate Arai Masters lainnya. Namun, hal itu tidak menipunya. Ketika mereka pertama kali bertemu, Mu Cheng Hong telah menunjukkan susunan ilusinya yang kuat kepada Mu Yu. Namun, Mu Yu telah menembus rangkaian ilusi Mu Cheng Hong. Saat ini, rangkaian ilusi Mu Cheng Hong bisa dikatakan sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah mata Mu Cheng Hong yang jernih. Mu Cheng Hong telah menggunakan susunan ilusi untuk menyamar sebagai Mo Ziming. Namun, dia tidak bisa menyamarkan tatapan mata Mo Ziming yang memberontak. Mo Ziming tidak akan memiliki mata yang begitu murni. Perhatian semua orang tertuju pada Mo Ziming yang menyamar sebagai Mu Cheng Hong oleh susunan ilusi. Hanya Mu Yu yang melihat mata Mo Ziming. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ini karena ketika Mu Cheng Hong menyerang Mo Ziming dengan guntur surgawi bintang tujuh, dia sudah memahami bahwa Mu Cheng Hong telah mengkhianati Sekte Jimat dan ingin membantu melindungi Sekte Arai. Pemuda sentimental ini memiliki perasaan terhadap Sekte Arai. Sejak saat itu, dia tidak lagi menjadi mata-mata Sekte Jimat. Dia adalah anggota dari Sekte Arai. Terima kasih telah menonton!